Sebuah kisah tentang dunia yang dipenuhi misteri sekaligus marah bahaya Dimana di dalamnya bertebaran ratusan pulau di lautan yang luas Dan di seluruh lautan itu ada orang-orang yang hidup dengan aturan mereka sendiri Orang-orang itu mencari kehidupan bebas serta petualangan Dan inilah dunia bajak laut Kisahnya akan bermula di sebuah kota bernama Locktown sekitar 22 tahun yang lalu Seorang bajak laut yang dikenal dengan Raja Bajak Laut bernama Gold Roger Tertangkap oleh Angkatan Laut Pemerintah Dunia Ini merupakan prestasi terbaik Angkatan Laut sepanjang sejarah Karena menurut mereka dengan tertangkapnya Roger Maka kedamaian akan tercipta Bahkan ini juga akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang akan mengikuti jejaknya Bahwa mereka akan berakhir seperti Roger Nah ini adalah GAP Wakil Laksamana Angkatan Laut yang mengawal proses eksekusi ini Saat dua Al Gojo sudah bersiap-siap untuk menikam Sang Raja Bajak Laut Semua orang yang hadir malah gaduh mempertanyakan keberadaan harta karun Roger Selama menjadi bajak laut Dengan senyum lebar disertai tertawa lantang Roger mengatakan bahwa harta dan semua kekayaannya ada di suatu tempat Melihat situasi mulai tak terkendali GAP memerintahkan agar segera melakukan eksekusi Ya tidak sesuai ekspektasi GAP Yang mengira dengan mengeksekusi Roger akan membuat perdamaian Ternyata malah semakin membuat era baru bajak laut yang mungkin lebih menggila dari era sebelumnya Dan semua itu hanya untuk satu tujuan Yaitu harta karun Roger One Piece 22 tahun setelah kejadian itu Di sebuah wilayah lautan bernama Ice Blue Mari kita sambut seorang remaja Dengan penuh semangat yang bercita-cita menjadi Raja Bajak Laut Dia adalah monkey di Luffy Dengan perahu kecil dan tong yang dipenuhi persediaan makanan Luffy mengarungi lautan seorang diri dengan percaya diri Bahkan wajahnya selalu menampakkan keceriaan tanpa beban sedikit pun Namun tanpa diduga perahu kecilnya mengalami kebocoran Dengan cepat dia membuang semua ikan di dalam sebuah tong dan dia pun masuk di dalamnya Gelombang lautan membawa tong Luffy yang tertidur pulas di dalamnya Sampai berada di hadapan kapal bajak laut yang sedang menyerang sebuah kapal Bajak laut dengan lambang hati itu dipimpin oleh seorang wanita padat berisi bernama Alfida Eits jangan salah di wilayah ini dia dikenal sebagai bajak laut wanita terkejam yang pernah ada Setelah memporak perondakan kapal musuh Para kru Alfida menjarah barang-barang berharga mereka termasuk makanan Dan tanpa disadari tong berisi Luffy yang masih tertidur pulas juga ikut diangkut ke kapal Alfida Selain itu Alfida juga berhasil menawan beberapa awak kapal Dan ternyata Alfida sedang mencari seseorang yang dikenal sebagai pemburu bajak laut yang dikira berada di kapal ini Namun kapten kapal mengatakan bahwa seorang pemburu bajak laut bernama Roronwa Zoro itu sudah pergi ke sebuah pulau bernama Sikis Alfida sangat yakin bahwa Zoro menarkitkan dirinya karena menurutnya dia adalah bajak laut terhebat dan terkejam disini Namun alangkah murkanya Alfida mendengar jawaban pria itu bahwa dia tidak termasuk dalam daftar incaranya Di sini akan diperlihatkan tukang bersih-bersih kapal Alfida bernama Kobe Remaja culun yang hidupnya ditawan untuk mengabdi di kapal Alfida Malam harinya saat Kobe sedang membersihkan senjata Alfida Dia dikejutkan dengan suara aneh dari sebuah gentong Dan betapa kagetnya dia saat melihat ada seseorang keluar dari tong itu Teriakan Kobe mengharuskan Luffy membungkam mulutnya agar tidak berisik Nah pertemuan ini membuat Kobe bingung karena Luffy mengatakan bahwa dia adalah bajak laut Sebab bajak laut yang selama ini Kobe kenal merupakan orang-orang kejam dan sadis Yang suka membunuh dan menjarah tanpa ampun Dengan nada gemetar, Kobe memberitahu Luffy bahwa Alfida sang kapten di kapal ini adalah orang yang sangat kejam Luffy dengan enteng memberitahu Kobe bahwa bajak laut yang dia kenal bukanlah orang kejam seperti yang digambarkan Kobe Kisahnya saat Luffy masih anak-anak Dia merupakan anak yang penuh semangat dengan rasa ingin tahu yang besar Diperlihatkan Luffy kecil di wilayah Ice Blue Di sebuah desa bernama Fusha atau desa Kincir Angin 10 tahun yang lalu Saat itu ada kelompok bajak laut yang sedang singgah di sana Luffy cukup akrab dengan para kru bajak laut itu Terutama sang kapten yang bernama Sheng Bahkan tak segan Luffy juga membantu mengangkut barang-barang mereka Karena dia sangat ingin menjadi kru bajak laut Sheng Namun sayang karena masih terlalu kecil Sheng tidak terlalu menanggapinya Akhirnya untuk membuktikan bahwa Luffy bukanlah seorang bocil Dia naik ke bagian atas kapal dengan sebilah pisau dan melukai wajahnya Luffy! Sontak saja hal itu membuat kaget semua kru bahkan Sheng Mendengar kisah Luffy, Kobe masih tidak habis fikir Kenapa ada orang yang bercita-cita menjadi bajak laut Aura kekejaman Alfida memang sudah merasuk kesendi-sendi Kobe Sehingga dia terkekang dohir batin seakan hidup matinya berada di tangan Alfida Dan lagi-lagi dengan nada enteng namun cukup serius Luffy menyarankan Kobe agar jangan mau diatur oleh orang lain Karena setiap orang memiliki impiannya masing-masing Di momen itulah Luffy memberitahu impiannya kepada Kobe Bahwa dia sangat ingin menemukan One Piece Mendengar itu Kobe semakin ngeri dan seperti gak percaya Orang seperti Luffy memiliki keinginan berbahaya itu Pasalnya lautan yang akan dilewati untuk sampai ke Greenland saja Dianggap sebagai kuburan para bajak laut Dan itu pun masih belum sampai setengahnya untuk menemukan harta karun Roger itu Belum lagi rintangan dari angkatan laut yang menjadi musuh terbesar bajak laut Bahkan banyak monster laut dan juga bajak laut lain yang mungkin akan menjadi musuh Tapi anehnya Luffy malah semakin bersemangat mendengar cerita ngeri dari Kobe Tak lama kemudian suara dengkuran Alvida membuat Kobe ketakutan Sehingga segera menyuruh Luffy untuk kabur dari sini secepat mungkin Dengan mengendap-ngendap Kobe dan Luffy berjalan menuju tempat skoci berada Namun betapa cerobohnya Luffy saat mengambil gayung dan tak sengaja menjedorkannya ke tiang besi kapal Suara bising itu membuat semua kru dan bahkan Alvida terbangun Dan mau gak mau Kobe harus menghadapi kemurkaan Alvida Akan tetapi Luffy dengan sangat tenang dan santuy malah semakin membuat Alvida murka dengan mengejeknya Dan Kobe sangat terkejut dengan kekuatan Luffy yang dengan sangat mudah mengalahkan Alvida si bajak laut kejam Sehingga membuatnya berpikir ulang tentang semua yang telah Luffy katakan kepadanya Akhirnya dari sini dia mulai memiliki kepercayaan diri Bahkan dengan serius Luffy mengajak Kobe untuk ikut dengannya Dan tak ada satupun dari kru Alvida yang berani menghalangi Di suatu tempat berbeda, tepatnya di sebuah pulau bernama Sikis Diperlihatkan sebuah lingkaran api yang dibuat oleh seseorang dengan tiga pedang Dia tak lain adalah sang pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro Selang beberapa waktu muncul seseorang misterius yang ternyata Zoro memang sudah mengetahuinya Karena orang itu telah mengikuti Zoro selama tiga hari Dia mengenalkan diri dengan nama Mr. Seven Seseorang dari organisasi atau sindikat kejahatan rahasia bernama Baroku Tujuan utama Mr. Seven kesini adalah untuk mengajak Zoro bergabung dengan Baroku Karena kehebatannya serta rumor tentang kekejamannya terhadap bajak laut incarannya Dengan segala tawaran yang sangat fantastis dari Mr. Seven Ternyata tak membuat Zoro tertarik bahkan mengabaikan Mr. Seven Karena sesungguhnya dia memiliki tujuan lain yang menurutnya lebih penting dari apapun Penolakan itu jelas membuat Zoro harus jelenyapkan dari muka bumi Tapi dengan sangat santai dan tenang Zoro malah meremehkan utusan dari Baroku tersebut Hingga akhirnya terjadilah pertarungan mendegangkan Beberapa waktu berlalu Di tengah lautan dengan sebuah perahu kecil Luffy dan Kobe melakukan perjalanan Saat itu untuk pertama kalinya Kobe menampakkan wajah bahagia setelah bertahun-tahun sejak dia kecil menjadi tawanan Alvida Dia bahagia menceritakan Alvida yang dikalahkan oleh Luffy hingga jatuh ke lautan Dari situ Kobe penasaran Kenapa tubuh Luffy bisa menjadi elastis seperti karet Akhirnya Luffy kembali melanjutkan kisah masa kecilnya Dimana setelah peristiwa Luffy menusuk wajahnya Dia diobati oleh Shang Saat itu Shang mengatakan bahwa bukan luka yang membuat seseorang menjadi hebat Tapi beristiwa di balik luka itu Jadi luka yang Luffy buat tidak memiliki arti apa-apa Dan walaupun dengan keras Luffy membujuk Shang agar mengajaknya berlayar dan menjadi krunya Shang tetap pada pendiriannya tidak akan mengajak Luffy Karena masih terlalu bocil dan lautan sungguh sangat berbahaya Akhirnya setelah itu Luffy yang sangat jengkel dan kesal kepada Shang Diam-diam pergi ke ruang penyimpanan harta Shang Dan menemukan sebuah kotak harta karun Yang mana sebelumnya Luffy mendengar saat Shang berkata kepada salah satu krunya yang bernama Rox Bahwa kotak ini lebih berharga dari seluruh barang-barang yang lain Nah Luffy ingin menunjukkan kepada Shang bahwa dia bukanlah bocil sembarangan Dengan perlahan dia membuka kotak kecil itu Dan menemukan semacam buah aneh yang belum pernah dia lihat Meski sedikit ragu Luffy yang jengkel kepada Shang tetap memakan buah itu Bahkan sampai habis Sementara itu Shang dan para krunya yang sedang berpesta di bar milik seorang wanita bernama Makino Kedatangan kawanan bandit Dimana sang ketua bandit yang bernama Higuma Merasa jengkel karena semua minuman sudah dihabiskan oleh para kru bajak laut Shang Namun dengan kerendahan hati Shang mencoba mendamaikan suasana dengan menawari Higuma minuman miliknya Dan lagi-lagi dengan kerendahan hati Shang mengepel lantai dari pecahan botol minuman yang dibuang oleh Higuma Namun si bandit ini malah semakin ngelunjak Dengan memecahkan barang-barang lainnya Karena menganggap remeh Shang dan kawanannya Begitu si bandit dan kelompoknya pergi dengan angkunya Teman-teman Shang malah tertawa geli melihat kapten mereka yang terlihat konyol Akan tetapi Luffy yang sedari tadi memperhatikan merasa marah karena Shang tidak melawan Dan lagi-lagi dengan santuinya Shang memberitahu sekaligus mengajarkan Luffy Bahwa tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan kekerasan Karena seorang pria bukan hanya harus kuat tapi juga harus baik dan berakhlak mulia Nah dari situlah Luffy masih harus banyak belajar untuk mengarungi lautan Tapi ceramah Shang malah semakin membuat Luffy kesal Dan saat dia akan pergi Shang menarik tangannya Dan ternyata Itulah awal mula Luffy menjadi manusia karet Buah yang dia makan ternyata adalah buah iblis bernama Gomu Gomu Untuk saat ini tujuan Luffy adalah menuju Grand Line Namun konyolnya Luffy tidak tahu jalannya Bahkan peta saja dia nggak punya Dan hal itu malah membuat Kobe sedikit menyesal telah mengikuti Luffy Namun entah bagaimana alurnya Luffy tiba-tiba menanyakan impian Kobe Saat akan menceritakannya Kobe malah mengurungkannya karena menganggap impiannya itu konyol Saat itulah dengan wajah sedikit marah Luffy menampar Kobe Dan meyakinkannya bahwa impian itu tidak ada yang konyol Semuanya bisa diwujudkan Lalu dengan sedikit keraguan Kobe mengatakan bahwa dari kecil dia sangat ingin menjadi angkatan laut Nah tanpa pikir panjang Luffy langsung mendukung Kobe Dan akan siap membantunya menjadi angkatan laut Oleh karena itulah Luffy menyuruh Kobe untuk mengatur pelayaran ke pangkalan angkatan laut terdekat Dengan begitu Kobe akan bergabung dengan angkatan laut Sementara Luffy akan mencari dan mendapatkan peta menuju Green Line disana Sementara itu di perairan Es Blue yang lain Diperlihatkan seorang wanita berambut jingga yang seperti lemas dan memerlukan bantuan Dua pria bajak laut ecek-ecek yang sebenarnya menginginkan kotak harta karun milik wanita itu Ternyata masuk dalam perangkap busuk sang wanita Dan akhirnya kapal mereka pun berhasil digondol Rupanya tujuannya saat ini adalah sama seperti tujuan Luffy dan Kobe Yaitu pangkalan angkatan laut terdekat Di sebuah kota bernama Shells atau Shellstone inilah terdapat pangkalan angkatan laut cabang ke-153 Sesampainya Luffy dan Kobe disana Luffy dan apalagi Kobe Terkejut melihat poster buronan bajak laut dengan nilai buronan yang cukup mengerjitkan dahi Kemudian karena Luffy kelaparan Rencana penyusupan ke pangkalan angkatan laut akan dibahas sambil makan Si wanita berambut jingga ternyata sudah berada disini Lalu tak lama kemudian ada angkatan laut ganteng yang mau mentraktirnya minum Namun malah dia tolak karena lebih tinggi Dan dia malah memilih seorang angkatan laut paruh baya Nah di bar ini juga secara kebetulan Sang pemburu bajak laut Roronoa Zoro singgah sambil membawa mayat Mr. Seven Untuk ditukar dengan uang kepada angkatan laut Sesuai dengan nilai buronannya Rambut hijau dan wajah datarnya Menarik perhatian seorang gadis bernama Rika Putri dari pemilik bar ini Sehingga dia memberikan nasi kepal coklat buatannya Namun belum sempat Zoro mencicipinya Sang ibu malah memanggil Rika Dan tanpa sengaja malah menabrak seseorang di belakangnya Wajah menjengkelkan dari pria itu membuat Zoro gak tahan Hingga dia memakan nasi kepal yang telah diinjak-injak itu Dengan tujuan membela sang gadis dengan menyuruh si pria menjengkelkan itu agar segera meminta maaf kepada si gadis Hal itu memicu kemurkaan darinya Sehingga dia mengeluarkan pedangnya yang artinya pertarungan akan terjadi Di tengah keributan itu Si wanita berambut jingga langsung menghantamkan kepala angkatan laut yang sedang bersamanya Dan apa yang dia lakukan ternyata melucuti pakaiannya Gak heran dia lebih memilihnya daripada angkatan laut yang ganteng sebelumnya Kemudian setelah Zoro menumbangkan beberapa anggota angkatan laut dan juga si pria menjengkelkan Dari sinilah Zoro tahu bahwa si pria menjengkelkan yang diketahui bernama Helmepo ini Adalah anak dari komandan angkatan laut disini yang dikenal dengan Kapten Morgan Akhirnya segera setelah itu Zoro bergegas pergi menemui Kapten Morgan Untuk meminta imbalan atas kepala Mr. Seven sesuai dengan kesepakatan nilai buronanya Akan tetapi mengetahui kemampuan Zoro yang luar biasa Kapten Morgan malah ingin merekrutnya menjadi bawahannya Namun jika menolak bukan hanya tidak akan mendapatkan uang imbalan Dia juga harus dihukum karena telah menyerang angkatan laut Yang mana hukumannya adalah diikat di lapangan selama 7 hari berturut-turut tanpa makan dan minum Dan seperti sebelumnya Zoro juga tidak tertarik untuk bergabung dengan angkatan laut Dan dengan sikap dinginnya dia lebih memilih dijemur selama 7 hari tanpa makan dan minum Malam harinya Luffy dan Kobe berbahan ria di perahu kecilnya Dan sampai saat ini Kobe masih terbayang-bayang tentang pertikaian Zoro dan para angkatan laut Di mana Kobe mengalami kebingungan dalam hatinya Zoro melindungi si gadis dari angkatan laut yang seharusnya mereka lah yang harus mengayomi dan melindungi si gadis Kok malah terbalik? Hal itu menurut pandangan Kobe sangat bertolak belakang Tapi Luffy malah menyoroti kehebatan Zoro dan bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan ketiga pedang itu Karena saat itu memang Zoro tidak sampai mengeluarkan pedangnya sama sekali Nah dari apa yang Kobe janggalkan menunjukkan bahwa Kobe adalah orang yang masih awam dengan dunia luar Dan dia juga membuat kesimpulan bahwa jika ada angkatan laut yang baik dan yang jahat Berarti bajak laut juga sama ada yang baik dan juga ada yang jahat Dan Luffy adalah salah satu bajak laut yang baik Dari situlah akhirnya dia bercita-cita untuk menjadi angkatan laut yang baik Untuk rencana selanjutnya Luffy meminta tolong Kobe untuk menyiapkan kapal Sementara Luffy akan menyusup ke pangkalan angkatan laut untuk mencari peta menuju Grand Line Akhirnya pada keesokan harinya di tengah lapangan dengan cuaca yang cukup menyengat Terlihat Zoro yang sudah diikat Saat itulah Helmepo datang dengan wajah menjingkilkannya membawa salah satu pedang Zoro Setelah Helmepo dan dua prajurit angkatan laut pergi Tanpa diduga ada seseorang muncul dari penutup saluran air Dia tak lain adalah Luffy yang mengira ini adalah jalan menuju ruangan dalam Dan ternyata malah menuju ke lapangan di mana Zoro diikat Luffy pun mengungkapkan kekagumannya kepada Zoro saat bertarung dengan angkatan laut di bar kemarin Demi membela gadis bocil Zoro pun seperti biasanya memasang muka datar Dan juga menegaskan bahwa dia adalah seorang pemburu bajak laut Dan konyolnya Luffy dengan lantang mengatakan bahwa dia akan menjadi raja bajak laut Sehingga membuat Zoro sekali lagi mempertegas pekerjaannya sebagai pemburu bajak laut Namun Luffy malah meyakini bahwa Zoro memiliki impian dalam hidupnya Sama seperti saat dia menanyakan hal itu kepada Kobe sebelumnya Akhirnya Zoro yang sudah cukup pasrah dengan antusias Luffy yang mengajaknya untuk menjadi krunya Menceritakan janjinya kepada seorang temannya saat dia kecil untuk meraih sebuah impian Yaitu menjadi pendekar pedang terhebat di dunia Luffy pun semakin kagum dengan Zoro Dan dengan santainya dia membuka ikatan Zoro walaupun Zoro tidak mengharapkannya Lalu Luffy pun kembali masuk ke saluran air untuk menemukan jalan menuju ke dalam pangkalan Di sisi lain si wanita berambut jingga terlihat sudah memakai atribut angkatan laut yang dia curi Sembari mengikuti barisan para para jurid yang lain masuk ke pangkalan Namun setelah itu dia membelot menyelinap sap-nyap-sap masuk ke dalam Dalam ruangan yang menyimpan banyak sekali peta Si wanita ini terus mencari sebuah peta yang tak lain adalah peta yang juga dicari oleh Luffy Yaitu peta Green Line Lalu tanpa disangka dia ketahuan salah seorang prajurit Namun dia masih bisa berkelit sehingga cukup membuatnya merasa lega Tapi ternyata ada prajurit lain yang ada di sana Dan dia tak lain adalah prajurit paruh baya yang bajunya dicuri olehnya saat di bar Akhirnya mau gak mau dia pun langsung menyerang mereka Tak lama setelah itu dia dikejutkan dengan seseorang yang jatuh dari seluruh air yang tak lain adalah Luffy Di momen ini Luffy tak menggubri si wanita berambut jingga itu yang mengaku sebagai anggota angkatan laut Karena sedari tadi Luffy mengetahui apa yang terjadi sekaligus perjakapan mereka Sehingga dengan santui dia segera menuju lokasi peta sesuai dengan yang diinformasikan salah seorang prajurit angkatan laut Yaitu ruangan Kapten Morgan Mau gak mau si wanita itu juga akhirnya mengikuti Luffy Karena sama-sama mencari peta menuju Green Line Luffy semakin membuat wanita itu gak habis fikri Kenapa dia bisa setenang dan senyaman itu menyusup ke tempat ini Dan dia malah mencari ruangan Kapten Morgan yang dikenal bengis dan mengerikan itu Lalu tanpa diduga Kapten Morgan tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua Meskipun terlihat mencurigakan si wanita itu mengaku sebagai anggota baru bernama Nami Yang baru saja dipindahkan ke cabang 153 ini untuk mengabdi kepada Kapten Morgan Dan sekarang akan membawa seorang kriminal yang tak lain adalah Luffy menuju penjara Anehnya Kapten Morgan malah percaya Melihat kehebatan Nami dalam bersilat lidah membuat Luffy kagum Dan bahkan mengetahui Nami dapat dengan mudah mengambil kunci ruangan Kapten Morgan Semakin membuat Luffy ingin menjadikannya sebagai kru bajak lautnya Mendengar kata bajak laut membuat Nami sangat marah Dan dengan lantang Nami mengatakan sangat membenci bajak laut Raut wajahnya seperti menyiratkan ada dendam yang amat sangat dalam dalam diri Nami Akhirnya sampailah mereka di ruangan Kapten Morgan Dimana seperti biasa Luffy memperhatikan hal-hal aneh disana Di momen inilah Nami yang cukup penasaran Kenapa Luffy juga mencari peta menuju Green Line Akhirnya mendapatkan jawaban tegas namun santui dari Luffy Bahwa dia akan menuju Green Line lalu menemukan One Piece Dan akhirnya menjadi raja bajak laut Hal itu terdengar konyol bagi Nami Di waktu yang sama di kamar milik Helmepo Dia yang sedikit ege dan konyol Tanpa busana memainkan pedang milik Zoro dengan gayanya yang menjengkelkan Tak lama setelah itu dia dikejutkan dengan kedatangan Zoro yang tiba-tiba Kembali ke ruangan Kapten Morgan Luffy yang sebenarnya penasaran dengan barang-barang milik Morgan Malah tanpa sengaja menemukan tempat rahasia penyimpanan peta yang mereka cari Bersama dengan itu Kapten Morgan yang menemukan dua anak buahnya tergeletak di ruang penyimpanan peta Akhirnya tahu bahwa Nami dan seseorang bertopi jerami itu adalah penyusup Bahkan dia baru nyadar bahwa kunci ruangannya telah tiada Akhirnya di saat Nami berusaha membuka kotak berangkas itu dengan tenang Selain Luffy yang selalu mengganggunya Alarm keras juga berbunyi sangat keras sehingga membuatnya sulit berkonsentrasi Alarm tersebut menunjukkan bahwasannya ada penyusup sudah masuk ke pangkalan ini Lalu keadaan semakin gawat saat Kapten Morgan datang dan berusaha membuka paksa pintu yang terkunci itu Karena semakin terdesak Luffy pun mencoba mengangkat berangkas itu dengan full power Sehingga membuat tangannya melar dan membuat Nami tercengang Tak lama setelah jatuh terpental ke lapangan Mereka berdua malah langsung mendapatkan serangan dari para prajurit angkatan laut Yang mau gak mau harus mereka lawan Di tengah pertempuran itu Zoro yang awalnya ingin segera keluar dari tempat ini Malah merasa harus membantu Luffy dan Nami Setelah cukup banyak prajurit angkatan laut yang tumbang Kapten Morgan akhirnya muncul Dan dengan pedenya membanggakan prestasinya bahwa sudah banyak bajak laut yang telah dia kalahkan Termasuk yang paling membanggakan baginya adalah mengalahkan bajak laut kucing hitam Beserta kaptennya yang dikenal dengan Kapten Kuro Semua kehebatan yang diceritakan Kapten Morgan Tidak sedikit pun membuat Luffy dan Zoro gentar Hingga akhirnya pertarungan pun dimulai Keadaan yang semakin gawat membuat Luffy semakin serius menghadapi Morgan Bahkan Zoro pun akhirnya mengenakan bandana hitamnya Serta menggunakan pedang ketiganya Yang artinya dia sudah mulai serius Ya tendangan keras Luffy mengakhiri pertarungan ini dengan kemenangan di tangan mereka Setelah itu mereka bertiga pun segera bergegas keluar dari sana Yang mana saat itu Zoro dengan santuinya mengangkat berangkas berisi peta Grand Line menuju ke kapal Nami Nah saat itu Luffy yang menunggu Kobe Yang muncul malah Helmepo dengan potongan rambut aneh yang tak lain adalah perbuatan Zoro Helmepo yang terus ngoceh gak karuan malah membuat Zoro dan Luffy semakin geli melihat tingkah konyolnya Hingga tiba-tiba Di momen inilah Kobe membuat keputusan serius Bahwa mulai detik ini dia akan menjalani kehidupan yang berbeda dengan Luffy Ya Kobe akan mendaftar menjadi angkatan laut Dan hal itu membuat Luffy semakin bahagia melihat temannya melakukan hal yang dia inginkan Tanpa ada yang mengaturnya lagi Dan dengan status yang berbeda nantinya mungkin suatu saat nanti mereka berdua akan berada di posisi yang mengharuskan mereka untuk bertarung Di saat yang sama di tempat lain terlihat kapal angkatan laut yang ternyata adalah milik wakil laksamana angkatan laut bernama GAP GAP mendapat kabar bahwa di kota Shells cabang 153 angkatan laut telah terjadi pencurian peta Green Line Dan yang membuatnya tergejut adalah pelakunya merupakan bajak laut dengan topi jerami Akhirnya GAP menyuruh bawahannya yang bernama Bogart agar mengganti halauan kapal menuju Shellstown Tak hanya dari pihak angkatan laut Ternyata ada pihak lain yang akan mengincar Luffy dengan tujuan yang sama Yaitu mengambil peta Green Line Sosok tersebut adalah bajak laut bernama Bagi atau yang dikenal dengan Bagi si Badut Informasi bahwa peta Green Line yang rencananya akan diacuri sendiri dari tangan angkatan laut itu Berasal dari salah satu anak buahnya yang bernama Kabaji Yang sebelumnya terlihat berada di bar tempat Zoro bertikai dengan angkatan laut Malam harinya, seperti biasa, Nami yang berusaha membuka berangkas peta Green Line Terus diganggu oleh kekonyolan Luffy Hampir saja topi jerami kesayangan Luffy terbawa angin hingga membuatnya sedikit marah Tapi suasana berubah saat Nami berhasil membuka berangkas Dan akhirnya peta Green Line pun berhasil dikeluarkan Nah setelah itu Nami menjelaskan bahwa samudera terbagi menjadi empat kuadran East Blue, North Blue, West Blue, dan South Blue Dimana daratan kecil yang membentang dari utara ke selatan disebut dengan Red Line Dan lautan yang melintang di tengah-tengah itu adalah apa yang disebut dengan Green Line Hamparan laut berbahaya dengan pulau-pulau yang lebih besar Dan tentunya banyak-banyak laut kuat yang sangat mengerikan Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan dengan bunyi ledakan di luar kapal Dan betapa kagetnya mereka melihat asap merah menyelimuti udara Perlahan namun pasti kesadaran mereka mulai menurun Hingga Luffy yang merasakan pingsan segera mengamankan peta Green Line di dalam perutnya Beberapa waktu kemudian saat mereka sadar ternyata mereka sudah mendekam di sebuah kotak besar Yang mereka kira adalah perbuatan angkatan laut Namun ternyata mereka berada di tengah-tengah para pemain sirkus Saat itulah muncul sesosok badut yang tak lain adalah pemimpin di tempat ini Mereka semua adalah bajak laut Dan rupanya Luffy masih mengingat sebuah poster burunan di cellstone yang menampakkan wajah bajak laut badut ini Luffy memanggilnya Binky padahal aslinya Buggy Meskipun situasi saat ini memojokkan Luffy dan kawan-kawannya Tapi dia tetap terlihat santuy Dan bahkan dia mengenalkan diri sekaligus impiannya untuk menjadi raja bajak laut Hingga membuat Buggy jengkel karena hampir semua bajak laut ingin menemukan One Piece Dan menjadi raja bajak laut termasuk Buggy Oleh karena itu Buggy juga mengincar peta Green Line untuk menggapai tujuannya itu Tak tahan melihat kekonyolan Buggy dan anak buahnya Zoro akhirnya mengungkap jati dirinya sebagai pemburu bajak laut Namun tak sedikit pun membuat Buggy ketar-ketir Bahkan dia semakin ingin segera mengambil peta Green Line dari mereka Nah disini Nami malah menawarkan sesuatu yang lain daripada peta Green Line Dan untungnya Buggy cukup antusias mendengarkan Sesuatu itu ternyata adalah Luffy Nami yang ingin segera kabur dari sana Malah terhenti melihat kota yang diketahui bernama Orange ini Telah hancur berantahkan dan entah kenapa Nami merasakan kesedihan yang amat sangat dalam Hingga tanpa sadar anak buah Buggy pun menyeretnya kembali ke dalam Sebagian besar penduduk kota kecil bernama Orange ini telah menjadi tawanan Buggy Mereka semua terlihat sedih meskipun diperintahkan untuk tertawa dan bertepuk tangan Akhirnya untuk menyingkat waktu, Buggy segera melakukan eksekusi kepada mereka bertiga Terutama Luffy agar peta itu segera diserahkan kepadanya Nami dan Zoro berada di ruang lain Sementara Luffy mendapatkan perlakuan khusus Meskipun tubuhnya dibuat bulan-bulanan Luffy tetap bersikuku tidak mau menyerahkan petanya Nah melihat topi jerami Luffy Buggy seperti teringat masa lalu Masa dimana orang yang menggunakan topi yang sama dengan Luffy ini telah mengkhianatinya Dari sini diketahui bahwa Buggy ternyata cukup mengenal Shang Buggy yang semakin jengkel kepada Luffy Menyuruh wali kota Orange yang bernama Budel Agar mengencangkan tarikan pada tubuh Luffy sampai putus Pak wali kota yang merasa iba dengan Luffy menolak untuk melakukannya Hingga Buggy pun menarik salah seorang warga sebagai gantinya Melihat kelakuan Buggy yang sangat menjengkelkan sekaligus jahat banget Membuat amarah Luffy memuncak Setelah melepaskan ikatannya Luffy langsung menghajar Buggy Betapa terkejutnya Luffy Karena ternyata Buggy juga pemakan buah iblis bernama Barabara Sehingga Buggy bisa memisahkan seluruh bagian tubuhnya dan mengendalikannya secara terpisah Di waktu yang sama Wakil Laksamana Garp akhirnya sudah tiba di Shell Town Di sana dia disambut oleh Kapten Morgan Yang menceritakan kejadian pencurian peta Grand Line Namun dengan versi yang berbeda dengan aslinya Nah untuk saat ini Kobe ternyata sudah resmi menjadi kadet angkatan laut Dia diterima karena dianggap sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan Helmepo dari bajak laut topi jerami Dan hal itu ternyata menarik perhatian Garp Lalu setelah itu Kobe pun dipanggil untuk menemui Garp di ruang Kapten Morgan Alasannya adalah karena Garp yang dikenal sangat kritis terhadap apa saja Tidak menerima alasan Kobe masuk ke angkatan laut Hanya karena telah menyelamatkan Helmepo dari bajak laut Dan Garp yakin ada kejadian lain dibalik itu semua Setelah terus didesak oleh Garp Kobe yang polos pun akhirnya berterus serang tentang statusnya Dari yang awalnya menjadi tawanan bajak laut Alvida Hingga diselamatkan oleh Luffy Mendengar nama Luffy yang saat ini dikenal sebagai bajak laut topi jerami Membuat Garp semakin antusias dan seakan menyimpan sesuatu hal Semakin mendengar cerita Kobe yang dengan tegas mengatakan bahwa Luffy adalah orang yang telah mengubahnya Sehingga dia kembali kepada cita-citanya untuk menjadi angkatan laut Demi bisa menjaga kedamaian dan ketentraman dunia Membuat Garp menaruh harapan kepada Kobe sebagai calon penerus angkatan laut terbaik di masa depan Di markas Bagi, kota Orange Nami yang berusaha membuka gembok kurungannya Malah kedatangan Kabaji yang ternyata memiliki dendam kesumat kepada Zoro Hal itu karena beberapa tahun yang lalu Zoro membunuh saudara Kabaji di kerajaan Goa Namun untuk saat ini Kabaji tidak bisa langsung membunuh Zoro Karena hal itu akan membuat murka Bagi sang kapten jika Kabaji berani melakukan sesuatu tanpa perintahnya Dan sambil lalu Kabaji bermain-main dengan Zoro Sinami hampir bisa membuka gemboknya Di sisi lain, Luffy yang sebelumnya dibuat pingsan oleh serangan mengejutkan Bagi Kini setelah sadar ternyata dia sudah berada di sebuah kota kaca yang dialiri air laut Sehingga Luffy yang pemakan buah iblis pun menjadi lemes letoy Saat itulah sekelebat ingatannya kembali ke masa kecilnya Saat itu, Luffy sudah sedikit bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya Makino yang cukup khawatir dengan Luffy karena terlalu bersemangat berlatih demi mewujudkan impiannya menjadi bajak laut Memberitahu Luffy bahwa buah iblis bukan hanya memberikan kekuatan Tapi juga membuatnya ditolak lautan Sehingga pemakan buah iblis tidak akan bisa berenang Namun memang dasarnya anak-anak Luffy tidak terlalu paham dengan apa yang diucapkan Makino Dan dengan tetap semangat akan terus berlatih agar bisa berlayar bersama Shang Namun keinginan seringkali tidak sesuai kenyataan Dan sedikit kecerobohan dari tiga anggota Shang, Rooks, Ben, dan Yasop Yang terlalu keras berbicara tentang pelayaran mereka dan meninggalkan desa Fusha ini Sontak saja hal itu membuat Luffy kecewa dan sangat kesal Karena Shang benar-benar tidak berniat membawanya bersamanya Dan kemungkinan besar tidak akan pernah kembali lagi ke desa ini Beberapa waktu kemudian Luffy yang masih dalam suasana hati yang kurang baik Semakin menampakkan wajah murung di bar Makino Dia sungguh marah dan kesal kepada Shang Bahkan saat Makino membawakannya makanan pun dia tidak bergairah sama sekali Padahal kalau sudah urusan makan Luffy adalah jagonya Eh saat keadaan sedang tidak baik-baik saja bagi Luffy Higuma si bandit gunung malah kembali lagi bersama antek-anteknya untuk minum-minum Setelah tahu bahwa hanya di bar inilah yang menyediakan minuman paling nikmat Kali ini Luffy yang masih dalam suasana panasnya hati Langsung menyuruh para bandit itu untuk meninggalkan tempat ini dengan nada keras Ternyata Luffy masih tidak terima atas perlakuan Higuma kepada Shang beberapa waktu lalu Higuma yang merasa direndahkan tanpa pikir panjang langsung mengangkat Luffy seraya mengancamnya Namun belum sempat diapa-apain, Shang muncul untuk membela Luffy Kali ini Shang tidak akan bersikap seperti sebelumnya Karena kali ini bukan hanya tentang dirinya Tapi sudah menyangkut seseorang yang telah dianggap teman oleh Shang Mendengar itu Higuma malah tertawa tanpa tahu siapa yang dia hadapi Karena terlalu fokus menghajar para bandit, Shang melupakan Luffy yang ternyata sudah tidak ada di sana Rupanya Luffy secara diam-diam dibawa kabur oleh Higuma Hingga berada di tengah lautan menggunakan perahu kecil Luffy yang nyawanya sedang terancam malah semakin membuat Higuma jengkel Akan tetapi saat niat membunuh Higuma sudah diubun-ubun Tiba-tiba perahu kecil itu seperti ada yang mengguncang Higuma harus mengalami nasib buruk Mati mengenaskan di terkam monster laut Sementara Luffy juga mengalami nasib yang buruk Karena sebagai pemakan buah iblis dia tidak bisa berenang Bahkan menjadi tidak berdaya di perairan Untungnya saat Luffy hampir bertemu malekat maut Shang yang sedari tadi mencari Luffy akhirnya muncul dan mengangkat Luffy ke perahu Akan tetapi saat Shang terlalu lengah Monster itu berhasil melakukan serangan Dengan wajah serius tanpa rasa takut sedikit pun Shang berhadapan dengan monster tersebut Menatapnya dengan pandangan yang sangat tajam seraya mengusir monster tersebut Setelah itu saat Luffy memeluk Shang Dia baru sadar bahwa ternyata lengan kiri Shang sudah tiada alias kotong Saat itulah Luffy sangat merasa bersalah kepada Shang Tapi Shang terus menyemangati Luffy agar tetap tegar menerima kenyataan dunia Yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan Dan keesokan harinya Tibalah Shang dan kru bajak lautnya akan pergi berlayar meninggalkan desa Fusha Makino dan tentunya Luffy Dimana saat semua orang berkumpul untuk mengiringi sekaligus mengucapkan salam perpisahan Luffy seorang diri menyendiri di tempat yang agak jauh dari sana Dan hal itu sudah jelas karena dia yang akan sangat merasakan kehilangan sosok lelaki sejati yang pernah dia temui Shang pun kemudian menghampiri Luffy dengan perasaan yang cukup mengharukan Namun ternyata Shang mendapatkan sesuatu yang sangat menarik dari Luffy Lebih dari apa yang dia harapkan Dimana setelah mengalami beberapa kejadian Selama Shang berbulan-bulan berada disini Mulai dari pertengkaran kecil Ambisi untuk menjadi kru Hingga memakan buah iblis milik Shang Dan bahkan sampai membuat Shang kehilangan langan kirinya Luffy mulai sadar bahwa dia memang belum siap untuk berlayar saat ini Dan dia akhirnya berpikir untuk membentuk bajak lautnya sendiri suatu saat nanti Dengan sangat mantap dan sangat percaya diri Luffy menceritakan impiannya untuk menjadi bajak laut yang lebih hebat daripada Shang Dan akan menjadi bajak laut pertama yang akan menemukan One Piece Mendengar itu semua membuat Shang semakin yakin bahwa mungkin saja suatu saat nanti Luffy akan melampaui dirinya Oleh karena itulah Shang dengan mantap memberikan topi jerami kesayangannya kepada Luffy Demi mendukung apa yang menjadi impian Luffy Karena tak bisa dipunggiri Impian Luffy yang seperti itu terinspirasi dari sosok Shang dan para kru-nya Yang sudah memberikan warna dalam hidup Luffy selama ini Linangan air mata Luffy mengiringi kepergian Shang Tanpa terasa air dalam kotak kaca itu perlahan semakin meninggi Sementara Bagi terus mengancam Luffy agar segera menyerahkan peta gren lain kepadanya Di sisi lain di saat Nami akhirnya berhasil membuka gemboknya Zoro pun juga memanfaatkan pisau yang dilempar oleh Kabaji Yang kebetulan mengenai tali ikatan di tangannya Hingga saat Nami tiba-tiba menendangnya Zoro pun langsung menimpali Kabaji dan membuatnya tepar Lalu mereka pun berencana menghabisi semua kru bajak laut Bagi Sementara itu Bagi yang murka kepada Luffy yang masih gak mau menyerahkan petanya Langsung mempercepat aliran air laut ke kota kaca Luffy Dengan cepat kotak itu terisi air laut sehingga membuat Luffy tenggelam Namun di saat-saat kritis itu tiba-tiba Setelah Luffy berhasil keluar dan memuntahkan peta yang sebelumnya diamakan Bagi berhasil mengambil peta itu karena Luffy lebih memilih topi kesayangannya Kemudian Bagi pun akhirnya harus bertarung melawan tiga orang seorang diri Karena ternyata semua krunya sudah dibabat habis oleh Zoro dan Nami Zoro ternyata dibuat kewalahan dengan kekuatan buah bara-bara Bagi Bahkan Bagi semakin menunjukkan kekuatan potensial buah bara-bara Luffy juga mengalami cukup kesulitan Tapi berkat kerjasamanya dengan Nami dan Zoro Luffy berhasil mengambil potongan tubuh Bagi Dan menguncinya di tempat yang berbeda Hingga tersisa kepala, telapak tangan, dan kakinya saja Untuk menyelesaikan ini semua Luffy menggunakan jurus Gomu-Gomu Basoka Setelah itu, tanpa ragu Luffy langsung memberikan peta itu kepada Nami Karena Luffy ingin Nami menjadi navigatornya Bahkan Luffy juga tidak lupa untuk membebaskan para tawanan Bagi Yang merupakan warga desa Orange Hal itu membuat para warga kebingungan Karena baru kali ini mereka bertemu dengan bajak laut Yang tidak kejam seperti Bagi Momen itu juga memberikan warna baru Bagi pandangan Nami dan Zoro kepada Luffy Selanjutnya, para warga kota Orange Beserta wali kota mereka yang bernama Budel Mengiringi kepergian Luffy, Nami, dan Zoro Dengan penuh sukacita dan kebahagiaan Dalam perjalanan, Nami mulai menyimpan sedikit kekaguman kepada Luffy Terlebih saat Luffy masih mengingat untuk melepaskan para warga kota Orange Begitu juga dengan Zoro Yang sudah mulai merasakan sensasi yang berbeda saat bersama Luffy Di balik kebahagiaan Luffy yang akan Dan segera menuju Grand Line Ada gelagat aneh dari Nami di dalam ruangan kapalnya Dimana dia mengambil denden musim ini dari dalam kotak Untuk menghubungi seseorang Dan secara perlahan dia menyampaikan bahwa telah memiliki peta Grand Line Tak kalah gawatnya Garp dan Bogart yang dari awal sudah mencium bau-bau kebohongan dan korupsi di pangkalan ini Akhirnya menangkap Kapten Morgan yang telah membuat banyak kekacauan Di momen ini Garp juga mengintruksikan kepada para prajurit angkatan laut Terutama para kadet agar menghancurkan mental para bajak laut Sehingga mereka berhenti mencari sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui Yaitu One Piece Oleh sebab itu Garp akan mengajak beberapa kadet terpilih Untuk ikut dalam kapalnya guna dilatih Sekaligus menjalankan misi penangkapan bajak laut 7 tahun yang lalu di sebuah desa bernama Sirup, Kepulauan Gecko Masih di Ice Blue Terdapat anak kecil yang selalu bikin gempar seisi desa Hingga pada hari ini Si anak yang sudah beranjak remaja yang dikenal dengan nama Usopp itu Terus menerus menggembar-gemborkan bajak laut datang ke desa ini Di tempat lain Luffy, Nami, dan Zoro yang sedang berlayar Mengalami masalah pada kapal mereka yang ternyata bocor Padahal saat itu Luffy baru saja menyelesaikan Jolly Roger untuk bajak lautnya Ya walaupun tidak cukup bagus Nah saat itulah Luffy mempunyai keinginan untuk mencari kapal yang lebih besar Dalam melakukan pelayarannya menjadi bajak laut Meskipun Nami dan Zoro belum mau diakui sebagai kru bajak laut Luffy Akhirnya setelah Nami melihat peta Mereka akan berlabuh di Kepulauan terdekat saat ini Dan itu tak lain adalah Kepulauan Gecko Setelah beberapa waktu Luffy pun akhirnya sampai di Kepulauan Gecko Tepatnya di desa Sirup Disana ternyata mereka menemukan poster burunan bagi dengan nilai 15 juta beri Angka yang cukup fantastis saat itu Hingga membuat Zoro Kelia ingin segera menangkapnya untuk mendapatkan uang Mendengar itu Luffy pun hanya bisa tersenyum Karena hal itu tidak mungkin dilakukan Sebab saat ini pun Zoro juga sudah menjadi burunan angkatan laut Tak lama kemudian Nami datang setelah menenggelamkan kapalnya Agar tidak terlacak oleh angkatan laut Serta memberikan kabar gembira Bahwa ternyata desa ini terkenal dengan desa pembuat kapal yang cukup bagus Luffy yang sangat gembira mendengar itu Tanpa banyak mikir Langsung menuju lokasi galangan kapal desa Sirup Jajaran kapal dengan model yang berbeda-beda Sungguh membuat Luffy kegirangan Dan dengan mantap dia menyebutkan ciri-ciri kapal yang dia inginkan Padahal dia sendiri tidak punya uang untuk membelinya Oleh karena itu Nami berencana untuk mencuri kapal yang tidak terlalu mencolok Agar bisa kabur dengan mudah Nah mendengar itu Luffy malah menentangnya Karena dia tidak mau melakukan pencurian Apalagi kapal Karena nantinya kapal yang akan menemani dia berlayar Juga dianggap sebagai kru Baru kali ini Nami menemukan bajak laut yang tidak mau nyuri Sungguh aneh Akhirnya entah bagaimana nantinya Yang jelas Luffy langsung mencari-cari kapal yang sesuai dengan keinginannya Lalu akhirnya dia melihat satu kapal yang lain daripada yang lain Saat itulah Luffy bertemu dengan Usopp Yang langsung menjelaskan tipe kapal itu Karavel terbaik dengan tinggi 29 meter atau 96 kaki Ada dapur mewah serta meriam depan dan belakang Dan diklaim sebagai yang tercepat dari kapal yang lain di Ice Blue Tak lama kemudian Nami dan Zoro datang Dan saat Luffy dengan sangat percaya akan membeli kapal itu Ternyata Usopp bukanlah pemiliknya Melainkan hanya bekerja di galangan kapal ini Akan tetapi dia bisa menjamin untuk membantu Luffy dan yang lainnya Agar bisa menemui pemilik seluruh galangan kapal ini Yang tak lain adalah sahabat Usopp Sesampainya di rumah pemilik galangan kapal Semuanya terkejut melihat kemegahan dan kemewahannya Jiwa pencuri Nami pun mulai bergejolak Dan secara spontan tersusun rencana dalam benaknya Untuk menjarah rumah tersebut Lalu Usopp mengajak mereka masuk lewat pintu belakang Dengan alasan bahwa itu adalah jalur khusus VIP Hingga pada saat dua pelayan melihatnya Ya Usopp sangat dibenci oleh pelayan-pelayan ini Karena dia suka membual dan berbohong Tapi tak lama kemudian muncul sesosok gadis cantik Bersama seorang kepala pelayan yang menyambut Usopp dengan baik Dia bernama Kaya Dan sang kepala pelayan bernama Clahador Begitu bahagianya Kaya melihat kedatangan Usopp Dan ternyata hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bersamaan dengan itu Usopp juga mengenalkan Luffy, Nami, dan Zoro kepada Kaya Sehingga melihat Usopp datang tidak sendirian Kaya meminta mereka untuk makan malam bersama Dalam merayakan pesta ulang tahunnya di rumah megahnya Mendengar makan-makan Luffy langsung terangginas dan semangat Akan tetapi Clahador yang melihat penampilan mereka yang kurang pantas Menyuruh Shem seorang pelayan wanita Agar mengantar mereka ke kamar tamu Guna mandi dan mengganti pakaian Namun sebelum masuk ke dalam Zoro merasa gak asing dengan wajah Clahador Seperti pernah bertemu di suatu tempat Tapi di mana? Saat di ruang ganti pakaian Zoro masih saja terus memikirkan wajah Clahador Bahkan sampai bertanya kepada Nami Yang tentu saja menjawabnya dengan konyol Karena memang Nami gak pernah melihat sama sekali Ruangan dengan banyak baju-baju mewah dan mahal ini Sangat menyenangkan Nami Hingga hampir semua baju dia coba Disinilah Luffy dan Nami membuat kesepakatan Jika Luffy gagal meyakinkan Kaya untuk memberikan kapalnya untuk Luffy Maka rencana Namilah yang akan dilanjutkan Yaitu mencuri kapal Dalam ruangan itu hanya ada mereka bertiga Sementara Usop ternyata masuk ke ruangan Kaya Melewati lorong belayan Hanya untuk memberikan Kaya sebuah hadiah ulang tahun Sekaligus cerita petualangan fiksinya yang penuh semangat Hingga karena kelamaan tertawa Kaya pun batuk-batuk dan suasana riang itu tiba-tiba menjadi serius Sudah selama beberapa tahun Kaya mengalami sakit yang tak kunjung sembuh Sehingga dia harus rutin meminum teh yang Clahador buat untuknya Agar Kaya tetap bisa bertahan hidup Setelah itu Kaya yang berada di tempat makan Disuguhi teh khusus dari Clahador Seperti biasa dengan gaya khas membetulkan kacamatanya Clahador sang kepala pelayan terlihat sangat elegan di depan Kaya Terlebih dia yang sudah bertahun-tahun menjadi pelayan di keluarga Kaya Semakin membuat ikatan emosional antaranya dan Kaya semakin erat Lalu kemudian Clahador memeriksa keadaan dapur Tempat Shem dan Bucci Dua pelayan nyentrik sedang menyiapkan makanan untuk para tamu Yang tak lain adalah Luffy dan teman-temannya Namun entah kenapa Clahador terlihat menyeramkan ketimbang saat berada di sisi Kaya Sebelum makan malam di rumah Kaya berlangsung Di tempat lain ada sorotan menarik dari kapal angkatan laut GAP Yang bersiap melakukan perburuan bajak laut Dimana di sana Kobe memulai debut pertamanya sebagai kadet angkatan laut Meskipun ada sedikit perselisihan dengan Helmepo yang juga berada dalam kapal itu Saat melihat simpul yang dibuat Kobe GAP cukup terkesan Ya karena memang untuk hal ini Kobe cukup berpengalaman saat masih berada di kapal Alfida Hingga dia pun diberi kehormatan untuk ikut ke ruangan GAP Dan sedikit membuat cemburu Helmepo Yang sebenarnya juga ingin mendapatkan perhatian dari wakil laksamana angkatan laut itu Nah di ruangan ini GAP ternyata mengeluarkan papan Caturgo untuk bermain dengan Kobe Hal itu bertujuan untuk melihat kecerdasan serta kemampuan lain dari Kobe dalam teknik dasar strategi perang Pada awalnya Kobe kalah dan menurut GAP penyebabnya adalah Kobe terlalu banyak mikir karena terlalu fokus untuk tidak kalah Hingga pada permainan kedua Kobe akhirnya menang Dari permainan ini GAP cukup mengakui kecerdasan Kobe dan dari sini juga GAP mengajarkan banyak hal kepada Kobe Di tengah seriusnya permainan tiba-tiba Helmepo muncul dengan membawa sesuatu yang menarik Yaitu bendera bajak laut alias Jolly Roger yang dibuat Luffy Ternyata kapal kecil milik Nami yang sengaja ditenggelamkan malah ditemukan oleh angkatan laut Dari situ GAP sangat yakin bahwa mereka berlabuh tidak jauh dari sini Tepatnya di Kepulauan Gecko Nah untuk saat ini akhirnya GAP mempercayakan kesempatan untuk menangkap Luffy di Kepulauan Gecko kepada Kobe Yang dianggap lebih pantas dan jauh lebih cerdas dari Helmepo Di waktu yang sama pesta makan malam bersama di rumah kaya pun berlangsung Dimana seperti biasa Luffy dengan sangat lahap memakan setiap makanan yang ada Di sini juga mereka dipertemukan dengan seseorang yang sangat penting di keluarga kaya Seseorang kepercayaan ayah dan ibu kaya Dia bernama Mary sang pengelola keuangan keluarga kaya Sekaligus yang menjalankan hampir semua bisnis keluarga kaya Termasuk galangan kapal Yang mana hal itu sangat menarik perhatian Nami Hingga tak lama kemudian kaya keluar dari kamarnya ditemani ke Lahador Nah di momen inilah Zoro yang dari tadi terus mengobrak-ngabrik ingatannya tentang Lahador Akhirnya langsung menanyakan kepadanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya Akan tetapi Lahador menegaskan dengan gayanya yang elit bahwa dia tidak pernah sekalipun bertemu dengan Zoro Kemudian sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi saat mulai makan makanan inti Dimana kaya yang hanya diperbolehkan memakan sup yang telah disediakan oleh Kelahador Memaksa Nami untuk angkat bicara membela kaya agar di hari ulang tahunnya ini Kaya bisa memakan apa saja yang dia inginkan Sontak hal itu membuat suasana menegang Untuk meringankan suasana Usop menyuruh Luffy agar segera membahas keinginannya untuk membeli salah satu kapal di galangan Yang pada jam 12 malam nanti saat usia kaya sudah genap 18 tahun resmi menjadi milik kaya Awalnya kaya mengira Luffy adalah seorang pelaut biasa Hingga pada akhirnya Luffy mengatakan dengan sangat mantap bahwa dia adalah seorang bajak laut Yang baru beberapa waktu berlayar di lautan Bahkan Luffy juga mengatakan bahwa dia sudah mengalahkan bajak laut badut Serta membuat keributan di pangkalan laut Shellstone Dengan mengalahkan Kapten Morgan si tangan kapak Dan untuk saat ini Luffy sangat menginginkan salah satu kapal karavel berkepala domba milik kaya Dan dia berjanji akan menjaga serta merawatnya dengan baik Bahkan akan menjadikannya sebagai teman Melihat tingkah Luffy yang tidak sopan membuat Kelahador murka Dan bersamaan dengan itu kondisi kaya yang mulai memburuk Membuat Kelahador harus membawa kaya ke kamarnya Sekaligus memperingatkan Luffy dan kawan-kawannya agar segera pergi meninggalkan rumah ini besok pagi Setelah itu sekitar jam setengah 10 malam Saat Mary berada di ruang penyimpanan anggur Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan Kelahador yang tiba-tiba Dan mengatakan bahwa kepemilikan bisnis galangan atau perakitan kapal Akan dialihkan kepadanya Sontak saja Mary tidak segampang itu percaya Karena surat pengalihan kepemilikan sudah dibuat olehnya untuk kaya Saat itulah Kelahador mulai menunjukkan raut wajah menyeramkan dan sangat menakutkan Mary Sementara itu di sisi lain Luffy tanpa sengaja berpapasan dengan Zoro yang ternyata mencari minuman Ya kebetulan Luffy juga sedang mencari makanan Akhirnya dua orang itu pun mencari bersama-sama Eh di belakang mereka ternyata Nami sedang menjalankan rencana pencuriannya Dimana satu persatu barang yang menurutnya bagus langsung dia kantongi Lalu mendengar suara Kelahador dari kejauhan Nami pun segera bergegas pergi hingga tanpa sengaja dia malah masuk ke kamar kaya Di momen ini ternyata kaya tidak seperti yang Nami bayangkan Karena meskipun dia tahu bahwa Nami sedang mencuri barang-barangnya Kaya tetap tenang dan malah seakan tidak ingin menyakiti hati Nami Dari situlah mereka berdua semakin enak ngobrol satu sama lain Mulai dari kehidupan kaya yang orang tuanya meninggal Hingga tentang kehidupan Usop Sementara itu Luffy dan Zoro akhirnya sampai di dapur Dimana disana ternyata sudah ada Usop Saat itulah Usop yang ternyata tertarik dengan cerita Luffy dalam beberapa hari pelayarannya Berfikir untuk ikut bersamanya Namun dia masih khawatir jika meninggalkan kaya seorang diri disini Kemudian Usop yang iseng menggunakan ketapelnya Membuat Luffy terkesan karena tembakannya cukup jitu Hingga akhirnya Usop pun bercerita bahwa bakatnya itu mungkin turunan dari ayahnya yang bernama Yasop Beuh mendengar nama Yasop sontak membuat Luffy terkejut Karena Yasop yang tak lain adalah salah satu kru bajak laut sheng Cukup akrab dengan Luffy saat masih kecil Zoro yang dari tadi mondar mandir tanpa sedikit pun tertarik dengan pembicaraan Luffy dan Usop Ternyata sedang mencari-cari minuman Akhirnya Usop pun menunjukkan gudang penyimpanan anggur yang berada di ruang bawah tanah Saat Usop mengantarkan Zoro ke ruang bawah tanah Luffy yang memang sedang mencari makanan malah menemukan sup yang dibuat oleh buci untuk diberikan kepada kaya Dan parahnya Luffy malah menghabiskan semuanya Di ruang penyimpanan Usop dikejutkan dengan penemuan mayat yang tak lain adalah Merry Tak lama kemudian mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan Kelahador dengan wajah seriusnya Dan kali ini dia tanpa ragu menunjukkan sarung tangan dengan pedang di jari-jarinya Saat itulah Zoro mulai mengingatnya bahwa dia ternyata adalah kapten bajak laut kucing hitam bernama Kuro Yang sudah dianggap mati dibunuh oleh kapten Morgan Namun faktanya semua itu hanyalah tipu daya Saat itu kapten Morgan dihipnotis seolah-olah dia telah menangkap dan mengeksekusi kapten Kuro Padahal itu adalah orang lain Hal itu dilakukan agar kapten Kuro bisa menghilangkan jejaknya sebagai bajak laut Dan menyamar menjadi pelayan di keluarga kaya dengan nama Kelahador Tanpa banyak perkata lagi Zoro mulai mengeluarkan pedangnya Namun ternyata kecepatan kapten Kuro sungguh gak terduga Hingga saat Zoro mulai semakin serius Tiba-tiba Melihat Zoro tepar Usop pun segera melarikan diri Namun Kelahador tidak sedikit pun khawatir tentang itu Karena dia tahu bahwa Usop sudah dicap sebagai tukang bohong di desa sirup ini Sehingga apa yang terjadi disini jika Usop yang mengabarkannya Semua penduduk desa sirup tidak akan ada yang percaya Ternyata seperti dugaan Kelahador Sekeras-kerasnya Usop berteriak ada bajak laut tidak akan ada yang mendengarkan Hal itu pun mengingatkan Usop akan masa kecilnya Dimana saat itu dia yang hanya tinggal dengan ibunya Selalu berharap ayahnya yang telah meninggalkannya kembali dengan rombongan bajak lautnya Dan dari sini juga terungkap alasan kenapa Usop selalu berteriak ada bajak laut datang Tak lain karena mengharap sang ayah kembali Hingga pada akhirnya sang ibu meninggal dunia Meninggalkan Usop yang masih anak-anak seorang diri Sementara itu Zoro dan mayat Mary dibawa oleh Buci dan Shem menuju sumur mati Untuk dibuang agar tidak meninggalkan jejak Di waktu yang sama di kamar kaya Nami yang sudah cukup banyak berbincang-bincang dengan kaya Merasa iba dengan kondisi kaya Bahkan dari cerita kaya Insting nami merasakan ada yang gak beres dengan Kelahador Hingga dia pun menyarankan agar kaya tidak membiarkan dirinya Diatur-atur oleh Kelahador atau bahkan siapapun Dan dengan raut wajah yang menyeratkan kesedihan Nami pamit dari kamar kaya Kemudian dari hati nuraninya yang terdalam Dia mengembalikan barang-barang yang dia ambil Kesedihan yang melanda hati Usop saat apa yang dikabarkannya benar-benar terjadi Ternyata malah gak ada satupun yang mempercayainya Membuatnya tak kuasa menahan linangan air mata Tapi tanpa diduga tiba-tiba Kobe muncul di hadapannya Akhirnya segera Usop memberitahu keadaan rumah kaya Yang ternyata telah diduduki bajak laut Kapten Kuro selama bertahun-tahun Dengan menyamar sebagai kepala pelayan Akan tetapi Helmepo yang mendengar nama Kapten Kuro merasa bahwa Usop sedang berbohong Karena yang Helmepo tahu bahwa Kapten Kuro telah dieksekusi oleh ayahnya yaitu Kapten Morgan Padahal Helmepo gak tahu fakta yang sebenarnya Hingga akhirnya Usop juga memberitahu bahwa temannya yang bernama Luffy juga sedang dalam bahaya Kobe yang mendengar nama Luffy pun segera bergegas menuju kediaman kaya bersama Helmepo dan dua angkatan laut lainnya Sementara itu di dapur Nami terkejut melihat Luffy yang tepar gak sadarkan diri Setelah diperiksa ternyata diketahui bahwa Luffy telah memakan semua sup spesial buatan buci Nami yang gak kuat mengangkat Luffy terpaksa harus bersembunyi setelah mendengar suara Kelahador dan dua pelayannya menuju ke dapur Dalam persembunyiannya Nami akhirnya mengetahui fakta yang sangat mengejutkan Dimana ternyata mereka semua adalah bajak laut jahat bernama kucing hitam Makanan yang dimakan Luffy yang juga sama dengan yang dimakan oleh kaya ternyata adalah racun Hingga rencana mereka yang akan membuang Luffy ke lubang yang sama di tempat Zoro dibuang membuat Nami semakin terkejut Akan tetapi sebelum rencana itu dilakukan tiba-tiba ada suara bel Setelah pintu dibuka betapa terkejutnya Kelahador setelah mendapati angkatan laut ada di depan rumah Kobi yang baru pertama kali berhadapan dengan situasi seperti ini tidak bisa bersikap tegas Bahkan sudah berulang-ulang kali Usop memberitahu bahwa Kelahador itulah si bajak laut jahat yang telah membunuh Mary Tapi dengan sangat tenang dan elegan seperti biasa Kelahador mampu mengontrol emosinya dengan sangat baik Seraya mengatakan bahwa Usop memang suka berbohong dari kecil Dan bahkan semua penduduk desa sudah tahu akan hal itu Usop yang tidak punya cukup bukti membuat Helmepo jengkel dan segera mengalihkan pada tujuan utamanya yaitu menangkap Luffy Nah inilah kesempatan Kelahador untuk membersihkan asumsi jelek tentangnya Lalu dia segera menutup pintu untuk memerintahkan anak buahnya agar segera membawa Luffy keluar Setelah Luffy dibawa keluar, Shem yang kembali untuk membersihkan dapur malah mendapatkan serangan mendadak dari Nami Suara keras wajan menampol Shem terdengar sangat keras hingga membuat Kobi curiga Namun lagi-lagi dengan sangat santai Kelahador bisa mengatasi situasi itu Usop yang sudah tidak didengar lagi merasa harus melakukan hal lain demi menyelamatkan Kaya dari ancaman Kelahador Hal itu malah semakin membuat Kelahador bisa berkelit Dan bahkan belum selesai Kobi melakukan investigasi, Kelahador pun pamit undur diri sembari menutup pintu Di sisi lain, ternyata Usop menyelinap masuk ke kamar Kaya dan segera memberitahu fakta bahwa Kelahador adalah seorang bajak laut kejam yang akan membunuhnya Akan tetapi Kaya memasang wajah marah sekaligus kecewa kepada Usop Mungkin sebelumnya semua kisah petualangan fantasi Usop masih bisa dinikmati sebagai hiburan Tapi untuk hal ini, Kaya sangat serius tidak menyukainya sama sekali Sebab Kelahador sudah menemani dan menjaganya sejak ayah dan ibunya meninggal sehingga ikatan emosionalnya sangat kuat Bahkan Kaya sangat tidak percaya bahwa Mary telah mati dibunuh oleh Kelahador yang tak lain adalah Kapten Kuro Di saat yang sama, Kelahador dan Bucci yang menemui Shem dalam keadaan lemes akibat pukulan keras di kepalanya Akhirnya tahu bahwa penyebabnya adalah si wanita berambut jingga alias Nami Bertepatan dengan itu, jam dinding pun berbunyi Menandakan jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam Dan genap sudah umur Kaya menjadi 18 tahun Inilah saatnya, Kelahador menunjukkan jati dirinya sebagai Kapten Kuro Sekaligus bersiap-siap untuk membunuh Kaya dengan mengunci rumah ini seluruhnya Sehingga mereka bisa sangat leluasa untuk membunuh Kaya Akhirnya, melihat rumah tiba-tiba tertutup membuat Kaya mulai sedikit percaya dengan perkataan Usop Ditambah lagi, saat itu juga Nami muncul dan menceritakan kengerian dan kekejaman Kelahador yang aslinya adalah Kapten Kuro Dan dari Nami yang memberitahu tentang racun yang dia konsumsi Membuat Kaya mulai menyadari Ternyata, dia mulai mengalami sakit-sakitan semenjak Kelahador ada di sini Dan penyebabnya tak lain adalah teh yang rutin dia konsumsi setiap hari Akhirnya, mereka bertiga pun segera bergegas mencari tuas cadangan pembuka segel rumah ini agar bisa keluar Di waktu yang sama, Zoro yang dikira sudah mati ternyata masih hidup Karena memang dia hanya pingsan akibat serangan mendadak dari Shem sebelumnya Dengan cukup keras, Zoro berusaha keluar dari sumur mati itu Nah, di saat-saat itulah dia teringat masa kecilnya sekitar tujuh tahun yang lalu di sebuah desa bernama Shimotsuki Dimana saat itu, Zoro sedang berlatih tanding Di sana, mereka diawasi langsung oleh sang pelatih bernama Koshiro Shimotsuki Kekalahan itu membuat Zoro jengkel Karena ternyata dia dikalahkan oleh seorang gadis yang tak lain adalah putri dari sang pelatih Dia bernama Kuina Shimotsuki Dan pertarungan ini bukan hanya sekali, tapi sudah berkali-kali Dan untuk kesekian kalinya, Zoro tetap kalah dari Kuina Secara teknik, Zoro berada di bawah Kuina Namun secara gender, Kuina pada dasarnya iri kepada Zoro sebagai laki-laki Karena sang ayah selalu mengharapkan anak laki-laki untuk menjadi penurusnya Sebab anak gadis pada suatu saat nanti akan melemah secara alami Namun untuk saat ini, Kuina yang levelnya masih berada di atas Zoro Menerima tantangan darinya untuk bertarung menggunakan pedang asli alias katana Akhirnya pada keesokan harinya, mereka benar-benar melakukan pertarungan menggunakan katana Dengan ambisi yang sangat tinggi untuk mengalahkan Kuina, Zoro bahkan menggunakan dua katana Seperti sebelumnya, Zoro selalu terganggu dengan emosinya yang terlalu menggebu-gebu Sehingga lagi-lagi dia dapat dikalahkan dengan mudah oleh Kuina Menyadari Kuina tak dapat dikalahkan olehnya, Zoro akhirnya pasrah dan mulai mendengarkan Kuina Bahwa jika terus berlatih dengan serius, Zoro akan menjadi ahli pedang yang hebat Dan di momen inilah Kuina menyampaikan unek-uneknya selama ini Bahwa dia sebenarnya iri kepada Zoro yang akan terus bertambah kuat Sementara dia akan semakin melemah Mendengar itu dari mulut seseorang yang selalu mengalahkannya Membuat Zoro mulai bersimpati kepada Kuina Sehingga dia pun melakukan perjanjian dengan Kuina untuk berlatih berdua setiap hari Keesokan harinya, tepatnya sehari setelah perjanjian untuk bertarung itu Zoro seorang diri menunggu Kuina Namun bukan Kuina yang datang, melainkan sang ayah yaitu Koshiro Dengan wajah yang tertunduk serta linangan air mata Koshiro mengatakan bahwa Kuina telah tiada Dia mengalami sebuah kecelakaan yang akhirnya membuatnya harus bertemu dengan malaikat maut Betapa hancurnya hati Zoro mendengar berita itu Dia bahkan hampir gak percaya Padahal baru saja kemarin Kuina masih membakar semangat Zoro untuk bertarung Tapi apalah daya, gak ada yang tahu kapan seseorang akan mati Pada hari itu, semua murid Dojo melakukan penghormatan terakhir kepada Kuina Di momen itulah, Zoro menghampiri Koshiro untuk meminta izin akan membawa pedang Kuina Yang diberi nama Wado Ichimonji Dengan alasan yang kuat untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia Zoro memantapkan niatnya untuk membawa serta menjaga Wado Ichimonji layaknya temannya sendiri Hingga akhirnya Sang Guru pun mengizinkan Zoro membawanya dengan syarat Zoro harus memenuhi janjinya untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia Bersamaan dengan akhir dari kilas baliknya Zoro akhirnya bisa keluar dari sumur mati itu meskipun dengan penuh perjuangan Di sisi lain, ketegangan sedang melanda Kaya, Usop dan Nami Yang harus bersusah payah mencari tuas cadangan untuk membuka rumah ini Karena suara Kapten Kuro yang menyeramkan menggema dalam rumah ini hingga membuat merinding Oh Miss Kaya Dengan senyum menakutkan, Kapten Kuro mendengar suara batu Kaya Sehingga dia bergerak cepat menuju lokasi dan Setelah lari dari cengkraman Kapten Kuro Mereka akhirnya berhasil menemukan ruangan di mana tuas cadangan itu berada Namun siapa sangka tuas tersebut malah sangat sulit diputar Kapten Kuro yang mengetahui keberadaan mereka akhirnya juga masuk ke ruangan itu Namun untungnya mereka bisa segera bersembunyi Di waktu yang sama, Kobe dan Helmepo yang sedang membawa Luffy Masih dihantui rasa penasaran dan curiga terhadap Lahador Oleh karena itu, dia sedikit beradu mulut dengan Helmepo yang ingin segera sampai ke kapal Karena sudah menangkap Luffy yang untuk saat ini sedang tidak baik-baik saja Sebab keracunan sup buatan buci Dan itu membuat Helmepo merasa bisa mengendalikan Luffy Namun tanpa diduga Setelah memuntahkan semua sup beracun itu, Luffy mulai membaik Dan saat itulah dia memohon kepada Kobe untuk kembali ke rumah Kaya Demi menyelamatkan Kaya dan yang lainnya dari ancaman Kapten Kuro Kobe sebenarnya juga setuju dengan Luffy Akan tetapi, dia yang diperintahkan untuk menangkap Luffy mengalami kebingungan Antara harus membantu Luffy atau tetap menyelesaikan tugasnya Di tengah dilema itu, Helmepo dengan arogannya mengeluarkan senjata Untuk mengancam Luffy agar dia segera jalan menuju kapal angkatan laut Namun tiba-tiba si rambut hijau muncul di hadapan mereka Sebenarnya, Zoro juga tanpa sengaja lewat jalan ini Dan ya, keberuntungan masih di tangan mereka Lalu Luffy pun segera bergegas menuju rumah Kaya Meninggalkan Kobe yang terdiam seorang diri Di saat yang sama, Kapten Kuro yang terus mencari keberadaan Kaya Semakin menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang jahat dan licik Hingga kata-katanya sangat menyakitkan hati Kaya yang sudah sangat percaya kepadanya Di sisi lain, Zoro dan Luffy akhirnya bisa masuk ke dalam rumah berkat kekuatan Zoro yang luar biasa Dua orang itu kemudian berpencar agar lebih cepat menemukan Kaya Zoro ternyata bertemu dengan Bucci dengan pakaian khas bajak laut kucing hitam dengan dua pedangnya Eh belum pas rasanya kalau cuma Bucci seorang diri Tiba-tiba Shem juga muncul untuk melawan Zoro Di waktu yang sama di sisi lain Nami dan Kaya yang gak ada pilihan lain selain melawan Ternyata malah dibuat gak berdaya Karena level kekuatan mereka sangat jauh di bawah Kapten Kuro Bahkan tembakan Usopp sangat dengan mudah dan cepat dihentikan oleh Kapten Kuro Hingga dia pun dibuat tepar Nah saat Kapten Kuro akan segera menghabisi Kaya Tiba-tiba Luffy datang Kecepatan Kapten Kuro sungguh luar biasa Hingga Luffy gak berdaya melawannya Sebab Kapten Kuro bergerak kesana kemari sambil menjatuhkan mental Luffy Luffy yang semakin marah malah semakin menenangkan jiwanya Dan mulai memejamkan mata untuk fokus mendengarkan pergerakan Kapten Kuro Pukulan telak dari Luffy membuat Kapten Kuro murka Sehingga ketenangan jiwanya terganggu Dan ternyata itu adalah titik krusialnya Oleh karena itu serangannya menjadi semakin tak terarah Dengan senyum santui Luffy yang berhasil membuat Kapten Kuro gak bisa bergerak Langsung menggunakan jurus pamungkasnya Ya kekalahan Kapten Kuro membuat semuanya menjadi lega Sementara itu di sisi lain Zoro sudah mengalahkan Shem dan Buci Di momen itulah Nami yang mendesak Luffy agar segera pergi dari sini Mengingat angkatan laut sudah mengetahui keberadaan mereka Membuat Luffy kebingungan Karena saat itu mereka masih belum memiliki kapal Nah itulah saat dimana Kaya memberikan mereka salah satu dari kapalnya Yang mana kapal itu adalah kapal yang memang sangat diinginkan oleh Luffy Ya apalah artinya sebuah kapal dibandingkan dengan nyawa Kaya Yang sudah diselamatkan oleh Luffy dan kawan-kawannya Kepala kapal yang mirip Mary ini Membuat Luffy menamai kapal ini dengan nama Going Mary Untuk mengenang orang yang spesial bagi Kaya Sekaligus yang telah mengelola bisnis ini Dengan ini kapal Going Mary resmi menjadi milik kru bajak laut topi jerami Nah inilah momen dimana Luffy dengan tanpa ragu mengajak Usop Untuk menjadi bagian dari bajak lautnya Yang pada dasarnya Usop memang ingin sekali bergabung dengan Luffy Akan tetapi dia masih memikirkan sekaligus khawatir dengan Kaya Jika dia meninggalkan desa sirup ini Melihat kebingungan Usop Kaya menghampirinya dan memberikan dukungan kepadanya Untuk memulai petualangan yang sesungguhnya Bersama Luffy dan kawan-kawannya Sementara untuk saat ini Kaya berencana untuk melanjutkan sekolah di kedokteran Namun sebelum berpisah Kaya memberikan kesan yang sangat berarti bagi Usop Akhirnya Luffy akan melanjutkan perjalanan Menuju Green Line Dengan kapal baru yang sangat luar biasa Bersama Nami, Zoro, dan kru baru Si penembak Jitu bernama Usop Zoro dengan ruangan penuh dengan minuman Nami si navigator Dan sang kapten Mengkidi Luffy Di tempat lain Meskipun Kobe menginformasikan kegagalannya Dalam menangkap Luffy dengan wajah penuh penyesalan Siapa sangka Gap malah mengapresiasinya Karena telah membuat kapal bajak laut baru Luffy Keluar dari desa sirup Sehingga cukup berdekatan dengan kapal milik Gap Oleh karena itu Gap dengan cepat dan dengan senang hati Akan melakukan perburuan Tanpa disadari Saat Luffy dan yang lainnya Dalam suasana santuir yang gembira Bahkan sedikit meributkan lambang bajak laut Yang dibuat Usop Saat itulah tiba-tiba Mereka mendapatkan serangan tiba-tiba Momen ini adalah pertama kalinya Luffy mendapatkan serangan meriam Di tengah laut Yang ternyata berasal dari kapal angkatan laut Namun betapa terkejutnya semua orang Saat Luffy mengatakan bahwa Angkatan laut yang mengejar mereka Adalah kakeknya Kemudian bagaimana dengan nasib kapten Kuro Dengan menggunakan perahu kecil Sang kapten bajak laut kucing hitam itu Mengarungi lautan dalam keadaan yang memprihatinkan Di tempat lain Bagi yang sebelumnya dihempaskan oleh Luffy Dan tubuhnya dipisah-pisah Kini kembali ke markasnya Untuk menyambung kembali bagian-bagian tubuhnya Yang dikunci dalam banyak kotak Dalam suasana hati panas itu Tiba-tiba muncul seseorang yang menghalangi cahaya lampu Hingga membuatnya makin jengkel Namun setelah melihat ke belakang Ternyata orang itu bukanlah manusia biasa Melainkan makhluk yang disebut manusia ikan Bernama Kurobi Dia diperintahkan untuk menangkap Bagi Setelah beberapa waktu Akhirnya Bagi dikejutkan dengan kemunculan seorang manusia ikan Dengan hidung gergaji dihadapannya Dia bernama Arlong Arlong ini mengklaim dirinya sebagai puncak teratas rantai makanan Serta menganggap ras manusia lebih rendah dari manusia ikan Oleh karena itulah Bajak laut dengan burunan senilai 20 juta beri itu Meminta Bagi untuk membayar pajak alias opeti kepadanya Karena Bagi telah menjalankan bisnis di wilayah Ice Blue ini Meskipun sedang dalam keadaan terancam Bagi tetap saja berperilaku konyol dan nyerocos gak karuan Untuk mengahlikan perhatian Si Bagi dengan mulut sedikit gemetar Memberitahu Arlong bahwa ada kru bajak laut Bernama Topi Jerami dengan kaptennya yang bernama Luffy Telah melakukan pencurian peta Green Line di markas angkatan laut Shellstone Serta mempunyai ambisi untuk menemukan One Piece Agar lebih meyakinkan Bagi siap membantu Arlong untuk menemukan Luffy Dimana Bagi dengan sangat yakin 100% akan menemukan Luffy Karena dia mengaku mempunyai mata dan telinga Dimana-mana Wakil Laksamana Angkatan Laut Gap dengan kapalnya mengejar kapal bajak laut Luffy Tembakan meriam angkatan laut mengenai sisi kapal Hingga membuat keadaan semakin gawat darurat Saat itulah Luffy yang tetap tidak mau menyerah Segera menyuruh Usop untuk melakukan tembakan meriam Akan tetapi karena memang gak ada yang berpengalaman dalam hal ini Semuanya malah menjadi kacau Gap pun semakin memojokkan Luffy dengan menggunakan pengeras suara Tapi dengan lantang Luffy mengatakan tetap tidak akan pernah menyerah Gap yang murka mengambil bola meriam dan melemparnya dengan tangan kosong ke arah kapal Luffy Wow, buta pamurkanya Gap melihat Luffy bisa mengembalikan tembakannya dengan cara yang tak biasa Akhirnya Luffy dan kawan-kawan bisa kabur dari kejaran Gap Yang ternyata saat itu wajahnya menyiratkan suatu kebanggaan sebagai seorang kakek Dimana pada beberapa tahun yang lalu Luffy yang masih kecil sedang bermain bajak laut-bajak lautan Karena ambisinya yang ingin menjadi bajak laut Nah saat itu tiba-tiba Gap yang melihat itu langsung murka Karena sebagai seorang kakek Dia menginginkan cucunya menjadi angkatan laut sama seperti dirinya Eh ini malah mau menjadi bajak laut, musuh angkatan laut Kapal Luffy yang sedang melewati kabut yang cukup tebal Membuat mereka kebingungan karena hampir gak bisa melihat Namun di momen ini Nami lebih ingin tahu lebih jelas mengenai hubungan Luffy Dengan wakil laksamana angkatan laut yang baru saja mengejar mereka Oleh karena itu, Zoro yang disuruh Nami untuk menanyakan hal itu kepada Luffy Karena dia dianggap sebagai orang kepercayaan Luffy Tapi anehnya, Zoro yang sangat takut malah hanya menanyakan kabarnya Di tengah kabut yang menyelimuti Luffy malah mencium aroma makanan dengan penciumannya yang cukup tajam Oleh karena itu, dia segera menyuruh Nami untuk menjalankan kapal mengikuti arahannya Meskipun mereka semua ragu dengan hal itu Lalu betapa terkejutnya semua orang saat melihat sebuah restoran di tengah lautan Dengan nama Barati Pemandangan ruangan yang cukup estetik menghiasi restoran ini Membuat Luffy semakin bersemangat untuk makan Nah, disinilah akan diperkenalkan seorang koki muda berbakat dengan gayanya yang elegan Namanya adalah Sanji Pada dasarnya, makanan yang dia buat ini tidak ada di daftar menu makanan Barati Dia membuatnya karena memang hobi dan sesuai dengan apa yang ada dalam imajinasinya Meskipun hal itu membuat sang pemilik Barati ini menegurnya untuk yang kesekian kalinya Hingga saat ini juga Sanji dikeluarkan dari dapur ini agar melakukan tugas lain Baru saja keluar dari dapur, dia malah menemukan dua orang yang akan merusak suasana Untuk mencegah keributan, Sanji dengan cepat menghentikan mereka berdua Lalu dia pun akhirnya menghampiri meja Luffy Dimana saat itu Luffy langsung memesan semua menu yang ada di sini Sanji yang melihat Nami tiba-tiba langsung merubah sikapnya menjadi romantis praktis Karena tertarik dan kagum melihat keindahan Nami Tingkah genit Sanji cukup membuat Nami salting Hingga suasana menjadi semakin hangat dan ya lebih berwarna Beberapa saat kemudian mereka semua menyantap semua hidangan dengan sangat lahap Karena makanan yang disajikan begitu nikmatnya Hingga usop yang sebenarnya sudah sangat kenyang Masih terus ganyem seperti gak bisa berhenti mengunya sangking lezatnya Di momen ini Nami nampak menyimpan keraguan dalam dirinya Akan status Luffy yang ternyata adalah cucu dari seorang wakil laksamana angkatan laut Yang malah bercita-cita menjadi raja bajak laut Selain itu tingkah konyol Luffy dan kecerobohannya Juga membuat Nami merasa gak aman berada dalam kelompok ini Karena dari kejadian-kejadian sebelumnya saja Mereka yang baru memulai perjalanan menjadi bajak laut Sudah memiliki banyak rintangan yang bisa dibilang sangat mengkhawatirkan serta mengancam Hmm di sela-sela keributan itu Sanji datang memberikan tagihan hidangan yang mereka pesan Tapi bukannya membayar Luffy malah cuma menulis namanya di kertas tagihan tersebut Nah selang beberapa waktu Pemilik restoran sekaligus kepala koki barati yang bernama Zef Berteriak memanggil nama Monkey di Luffy Karena pesanan yang porsinya sangat banyak dari kelompok Luffy malah dihutang Tapi dengan raut wajah tanpa dosa Luffy mengatakan akan membayarnya setelah dia menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut Saking gemesnya Zef kepada Luffy Dia langsung menariknya untuk ikut bersamanya ke dapur Ya apalagi kalau bukan untuk disuruh nyuci piring selama satu tahun Dalam kondisi bengong Si Luffy malah dikejutkan dengan kedatangan Sanji Padahal dia sudah dilarang masuk ke dapur oleh Zef karena memasak makanan yang tidak ada di menu Dimana sebelumnya sajian yang disajikan Sanji diletakkan di antara piring-piring kotor Mengetahui hal itu Luffy pun langsung mencobanya Dan alangkah senangnya dia saat mengetahui bahwa rasanya sungguh mantap Nah selain tertarik dengan kreasi Sanji dalam memasak dan gaya bertarungnya Serta melihat pertengkaran Sanji dan Zef membuat Luffy kepikiran untuk menjadikan Sanji sebagai krunya Setelah mencuci piring-piring di tempat cuci piring Luffy yang semakin garing karena harus terus mencuci piring yang terus menerus landing Akhirnya bisa nyantai setelah malam semakin larut Dan tanpa disangka dia bertemu dengan Sanji yang sedang meratapi nasibnya Dimana Sanji yang seorang koki berbakat kurang bisa memaksimalkan potensi dan hobinya di tempat ini Karena harus mengikuti aturan sang kepala koki yang tak lain adalah Zef Memahami apa yang dirasakan Sanji Luffy dengan gaya khasnya menyemangati Sanji sama seperti saat bertemu Kobi Dimana Luffy berkata kepada Sanji bahwa dia tidak harus mematuhi Zef si tua keras kepala itu Dan Sanji harus melakukan apa yang diinginkannya dalam kehidupan ini Nah di momen inilah Sanji yang sangat menghargai makanan Cukup kagum dengan sikap Luffy yang sudah mencicipi masakannya meskipun sudah berada di tempat cuci piring Dan dari sini juga Sanji akhirnya memberi tahu keinginannya yang dari dulu dia cita-citakan Yaitu menemukan sebuah tempat yang disebut All Blue Dimana disana akan ditemukan banyak bahan makanan langka yang tidak akan pernah ditemukan di tempat lain Tak lama kemudian mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan seorang bajak laut yang sangat kelaparan Karena sudah berminggu-minggu terapung di lautan Dengan spontan Sanji segera membuatkannya makanan Meskipun salah satu jurumah sakbarati bernama Petty memperingatkannya akan kemarahan Zef jika melihat ini Sambil menemani si bajak laut berkulit hitam yang diketahui bernama Ginny itu makan Luffy semakin mengagumi kebaikan hati Sanji Dan di momen inilah Luffy tanpa ragu mengajak Sanji untuk menjadi kru bajak lautnya Akan tetapi Sanji menolak karena merasa masih memiliki ikatan yang kuat dengan restoran ini Ya meskipun raut wajahnya menyiratkan keraguan dengan penolakannya itu Lebih lanjut Luffy terus menceritakan keinginannya untuk mencari One Piece Nah saat itu juga Gin langsung memperingatkan Luffy agar mengurungkan niatnya itu Sebab dia juga salah satu anak buah bajak laut yang juga mencari One Piece Namun keganasan lautan membuat kapal dan semua krunya hancur terporak-porandakan di lautan Menyisakan dia seorang Di sisi lain beberapa waktu sebelumnya Kapal angkatan laut GAP yang mengalami kerusakan akibat ulah Luffy masih dalam mode perbaikan Dimana hal itu akan memakan waktu sekitar 1-2 harian Saat itu Kobe menginformasikan bahwa cabang angkatan laut ke-77 sedang berada di dekat kapal GAP Dan jika dihubungi mereka akan siap membantu GAP melakukan pengejaran terhadap Luffy dan krunya Akan tetapi GAP menolak dengan tegas sebab dia akan melakukan pengejaran ini dengan caranya sendiri Lalu GAP menghubungi seseorang melalui denden Mushi Dimana ternyata seseorang tersebut adalah seorang bajak laut dengan nilai buronan yang dibatalkan Dia bernama Dracul Mihawk Sambil berkomunikasi jarak jauh Mihawk tetap melakukan kegiatannya Bertarung santuy melawan kelompok bajak laut bernama Crick Dengan kaptennya yang bernama Don Crick Setelah dengan mudahnya Mihawk membelah kapal bajak laut Crick Sang kapten yang tak lain adalah Don Crick Muncul dengan kemarahan yang amat sangat dalam Karena pertempuran itu hanya dipicu oleh tidur Mihawk yang terganggu Dengan senjata di tangan dan bunggungnya Don Crick dengan ganas melakukan penembakan Nah kejadian ini adalah apa yang diceritakan oleh Gin kepada Luffy Dimana Gin ternyata adalah salah satu anggota bahkan tangan kanan bajak laut Don Crick Yang telah dihancurkan oleh Mihawk ini Setelah memberitahu Mihawk bahwa tugasnya adalah menangkap seorang bajak laut baru Bernama Luffy di sebuah wilayah bernama Sambas tempat barati berada Gab meminta Mihawk untuk membawa Luffy hidup-hidup bagaimanapun caranya Eh tanpa diduga Kobe malah mendengarkan percakapan Gab di balik pintu Malam harinya Kobe yang penasaran dengan nama Mihawk menanyakannya kepada Helmepo Spontan Helmepo mengatakan bahwa Mihawk itu adalah bajak laut dengan keahlian pedang yang sangat luar biasa Sehingga disebut sebagai pendekar pedang terhebat di dunia Selain itu Helmepo melanjutkan bahwa dia merupakan salah satu dari tujuh bajak laut yang bersekutu dengan pemerintah dunia yang dikenal dengan Oka Shichibukai atau tujuh panglima perang lautan Maka dari itu setelah resmi dinyatakan sebagai Shichibukai nilai buronan tujuh bajak laut yang dianggap sangat berbahaya ini secara otomatis langsung dibatalkan alias tidak lagi menjadi buronan Mendengar itu Kobe langsung ngelek gak bisa diterima oleh akalnya bagaimana bisa angkatan laut melakukan kerjasama dengan bajak laut Kepolosan Kobe sangat begitu nampak dari raut wajahnya Menandakan dia masih perlu banyak belajar serta pengalaman tentang cara kerja dunia ini Rasa penasaran itu membuat Kobe memberanikan diri untuk menanyakannya langsung kepada sang wakil Laksamana yang tak lain adalah Gap Dengan penuh keseriusan Kobe mencerca Gap dengan pertanyaan seputar Shichibukai Melihat antusias sekaligus kesungguhan dari Kobe membuat Gap yang sebenarnya masih belum selesai menyantap makanannya Terpaksa harus berhenti untuk menceritakan sekaligus mengajarkan Kobe tentang arti sebuah prinsip pada diri angkatan laut yang baik Dimana dalam dunia ini sesuatu kadang tidak berjalan sesuai dengan jalurnya Sebab terkadang yang terlihat baik belum tentu baik begitu juga sebaliknya Tapi sebagai angkatan laut Gap harus tetap menegakkan keadilan meski harus dengan cara yang berbeda Dan Kobe harus siap menjalani kehidupan sebagai anggota angkatan laut yang baik Meskipun akan ada jalur lain yang harus ditempuh dalam perjalanan karirnya Kembali ke Barati Dimana di saat Luffy sedang menjadi pelayan dadakan Zoro, Nami dan Usopp sedang menikmati indahnya malam di Barati Dan tentunya dengan obrolan Nami yang masih seputar identitas Luffy Lalu Nami menawarkan diri untuk memesan sekaligus mentraktir minuman untuk mereka berdua Namun selain itu, ternyata secara diam-diam Nami memesan transportasi laut untuk pergi ke sebuah pulau bernama Konomi Kemudian di saat Usopp sedang menikmati dugem seorang diri tanpa beban sedikitpun Zoro dan Nami mulai bertukar kisah tentang kehidupan mereka berdua Dimana satu sama lain akan menebak kepribadian masing-masing Jika berhasil ditebak maka dia harus minum Ini adalah momen dimana Nami mulai sedikit menampakkan kesedihannya Saat menceritakan tentang keluarga dan desanya yang bernama Koko Begitu juga dengan Zoro yang mengisahkan bahwa dia memiliki teman yang sangat berharga Di saat dia masih bocil dulu Saat sedang asyik itulah tiba-tiba di hadapan Usopp muncul seseorang yang menanyakan pemuda bernama Luffy Dia tak lain adalah Dracul Mihawk Akhirnya dengan gaya sok kerennya Usopp membawanya ke Zoro dan Nami Mihawk yang menanyakan Luffy sontak membuat Nami berbohong karena khawatir akan terjadi hal yang buruk Namun saat Zoro menoleh betapa terkejutnya dia karena ternyata orang itu adalah Mihawk Seorang pendekar pedang terhebat yang sejak dulu menjadi ambisinya untuk dikalahkan Lalu dengan tanpa ragu Zoro menantangnya untuk berduel demi meraih gelar pendekar terhebat dari Mihawk Sebagai seseorang dengan gelar Shichibukai Mihawk tak langsung menerima begitu saja tantangan itu Karena dia juga harus mengetahui lawan yang akan dia hadapi Tapi melihat keseriusan Zoro dan juga track recordnya sebagai pemburu bajak laut Mihawk pun setuju untuk melakukan duel pada esok hari pada subuh Dan tak bisa dipungkiri hal itu sangat membuat Nami ketakutan Sementara itu Luffy yang masih saja mencuci piring Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Zev hingga beberapa piring terjatuh Zev cukup terkesan dengan Luffy yang meskipun mengaku sebagai bajak laut Tapi dia masih mau mencuci piring untuk menebus hutangnya Tapi tanpa diduga Luffy malah membicarakan tentang Sanji Hingga membuat Zev cukup kebingungan karena gak ada hubungannya sama sekali dengan pembicaraan ini Kemudian Luffy terus menyampaikan keinginan Sanji yang memiliki impian menjadi koki terbaik di dunia Bahkan Luffy juga menceritakan kebaikan Sanji yang telah memberi makan seorang bajak laut kelaparan Luffy memang sangat menghargai impian seseorang Meskipun itu oleh sebagian orang dianggap konyol dan bahkan mustahil Ekspresi wajah Zev ternyata sedikit memperlihatkan kepeduliannya terhadap Sanji Tak lama kemudian tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Usop dengan ekspresi gawat darurat Setelah sampai di kapal Luffy akhirnya tahu bahwa Zoro akan melakukan duel dengan seseorang yang diklaim sebagai orang suruhan kakeknya Luffy Situasi saat itu cukup panas karena Nami ternyata cukup peduli dengan Zoro Dia tahu bahwa Mihawk itu bukanlah orang sembarangan dan Nami gak ingin Zoro mati konyol Bahkan Nami pun dibuat jengkel dengan jawaban Luffy yang malah mendukung Zoro Karena menurut Luffy duel ini merupakan impian Zoro untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia Akhirnya Nami pun menyerah dan meninggalkan mereka Dimana setelah itu Nami mulai berkemas untuk pergi menuju pulau Konomi Sementara itu Zoro terlihat sedang menenangkan dirinya untuk memfokuskan diri dalam simulasi pertarungan sebagai persiapan untuk perduelan Nah pada keesokan harinya di saat Luffy sedang bersantui Ria di atas Going Merry Saat itulah Nami bersiap pergi menuju pulau Konomi Namun ikatan batinnya dengan bajak laut topi jerami saat ini semakin kuat Sehingga hal tersebut membuatnya mengurungkan niatnya Bersamaan dengan itu perduelan pun akan segera dimulai Dimana Luffy dan Usopp akan menjadi penonton setia menyaksikan temannya mempertaruhkan segalanya dalam duel ini Zoro yang sudah sangat serius terlihat dari penampilannya Mihawk malah menggunakan pedang ukuran kecil Tapi akhirnya perduelan pun tetap dimulai Dari awal pertarungan Zoro sudah tahu bahwa Mihawk bukanlah tandingannya Bisa dilihat dari caranya bertarung yang sangat santui Tapi Zoro tetap bertahan karena terbayang-bayang janjinya kepada seorang temannya di masa lalu Untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia Setelah terkena tusukan pedang kecil Mihawk Zoro semakin memperlihatkan semangat bertarungnya Hingga hal itu membuat Mihawk memberinya sebuah kehormatan Untuk merasakan pedangnya yang bernama Yoru Salah satu pedang terkuat di dunia Zoro pun kemudian menggunakan tiga pedangnya Nami yang tiba-tiba muncul setelah mengurungkan niatnya untuk pergi ke pulau Konomi Cukup shock melihat ketidakberdayaan Zoro melawan Mihawk Bahkan setelah dua pedangnya hancur alias protol Zoro tetap tidak mau menyerah sampai titik darah penghabisan Karena jika dia masih bisa bergerak bebas Itu merupakan sebuah aib Akhirnya dia pun memohon kepada Mihawk agar menebasnya Hal itu pun membuat Luffy, Usopp dan terutama Nami Seakan juga merasakan sakit yang diderita Zoro Setelah Zoro dalam keadaan sekarat Mihawk menanyakan tujuan utama Luffy Dan jawaban Luffy dengan wajah sangar serta serius membuat Mihawk cukup terkejut Dari sorot matanya, Mihawk melihat Luffy yang berkeinginan untuk menjadi Raja Bajak Laut Sebagai semangat baru untuknya Sehingga dia membiarkan Zoro tetap hidup Dan menyuruhnya untuk mengasah kemampuannya Supaya nanti dia bisa berduel kembali dengan Mihawk Dengan kekuatan yang lebih hebat dari sekarang Lalu sang Shishibukai yang dijuluki Takanomi itu pun pergi meninggalkan mereka Melupakan tugasnya dari Gap untuk menangkap Luffy hidup-hidup Meninggalkan bekas luka yang amat sangat dalam pada Zoro Di momen itulah Zoro bersumpah kepada Luffy untuk mendampinginya sampai Luffy menjadi Raja Bajak Laut Dan dia akan berlatih keras untuk mengalahkan Mihawk suatu saat nanti Setelah itu, Zoro langsung dibopong ke Going Merry Saat itu semua orang kebingungan karena gak ada dokter di sini Akhirnya Nami menyuruh Luffy untuk mencari dokter di Barati Berharap ada dokter dari salah seorang pengunjung di sana Sementara itu, di saat yang sama Sanji memasak lagi di dapur Karena Patty salah satu juru masak sedang teler sebab banyak minum Nah, saat lagi sibuk-sibuknya masak Mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Luffy Dengan membawa kabar gawat tentang Zoro yang butuh dokter Zep hanya bisa memberikan informasi bahwa dokter terdekat ada di sebuah pulau bernama Konomi Yang jaraknya bisa menempuh satu sampai dua hari dari sini Lalu dengan spontan, Sanji segera menyudahi pekerjaannya untuk pergi ke kapal Luffy Akan tetapi, Zeph melarangnya Hingga terjadi perdebatan yang pada akhirnya membuat Zeph mengalah Kemudian dia akhirnya juga ikut ke kapal Luffy dengan membawa beberapa peralatan Saat sampai di sana, ternyata Zeph lah yang akan mengobati Zoro Namun caranya bikin semuanya geleng-geleng kepala Yaitu menggunakan kulit ikan untuk menyembuhkan luka Zoro Dimana menurut Zeph, Zoro sekarang mengalami koma Sehingga menyarankan agar teman-temannya selalu mengajaknya ngobrol agar Zoro tetap bertahan hidup Beberapa waktu kemudian, terlihat Sanji menyiapkan makanan untuk kru bajak laut Luffy Sementara itu, Luffy sendiri sedang menyiapkan pedang Wado Ichimonji milik Zoro Sebagai persiapan saat Zoro sudah sadar nanti Tapi mungkin akan cukup lama karena lukanya cukup parah Dari awal, Luffy memang sedikit ragu untuk memperbolehkan Zoro berduel Namun sebagai kapten yang sangat menghargai impian krunya, Luffy pun mendukungnya Di momen ini, Sanji mengatakan apa yang sering disampaikan oleh Zeph Yaitu, seorang kapten harus bisa mengambil keputusan dengan bijak Dan itulah yang membedakan seorang kapten dengan kru yang lain Dari situ juga, Luffy akhirnya tahu bahwa ternyata Zeph dulunya adalah seorang kapten bajak laut bernama Cook Dan julukannya adalah si kaki merah Karena sepatu butnya selalu dipenuhi oleh darah musuhnya Luffy yang penasaran bagaimana Sanji bisa bertemu dengan Zeph Akhirnya membuat Sanji menceritakan kisah masa lalunya Itu sekitar 9 tahun yang lalu Sebuah kapal pesiar bernama Orbit Dimana saat itu Sanji menjadi salah satu koki peserta pelatihan di sana Malam itu angin kencang menyelimuti luar kapal Sanji sedang membuat velute Semacam masakan mewah yang akhirnya membuat koki lain menegurnya Karena masakan itu tidak boleh disajikan di kapal ini Mendengar itu Sanji yang kesal mengatakan akan menyajikannya saat sudah sampai di Old Blue Ya itu malah semakin membuat koki lain menertawakannya Karena tempat itu hanyalah mitos Tak lama kemudian kapal itu mendapat serangan dari bajak laut Yang tak lain adalah bajak laut Cook Suasana menjadi kacau dan berantahkan Sang kapten yang tak lain adalah Zeph Memasuki ruang dapur dan menemukan velute buatan Sanji Lalu mencicipinya Dirasa rasanya kurang kuat Dia menambahkan bubuk rempah yang disebut oregano ke dalamnya Melihat hal itu Sanji yang bersembunyi di belik meja Dan tak terima cita rasa masakannya dirusak Langsung menyerang Zeph Namun yang terjadi nyawanya malah menjadi terancam Saat terpojok itu Sanji mengatakan bahwa tidak akan mati sampai dia menemukan Old Blue Mendengar itu dari mulut bocil Zeph terkejut Tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba badai menerpa kapal orbit sekaligus kapal bajak laut Cook Hingga porak waranda Keesokan harinya Ternyata Sanji masih selamat Dan tanpa disangka Di sana juga ada Zeph yang juga selamat Tapi hanya mereka berdua saja Karena yang lainnya sudah tewas Untuk itu dalam rangka berharap menunggu ada kapal yang lewat Zeph sudah menyiapkan dua karung sebagai persediaan makanan mereka berdua Dimana karung kecil diberikan kepada Sanji Sedangkan yang besar untuk Zeph Hal itu membuat Sanji gak terima karena merasa tidak adil Tapi mau gak mau dia harus menerimanya Kemudian Sanji disuruh untuk menempati sisi yang berbeda dengan Zeph Dengan alasan agar bisa memantau dan melihat jika ada kapal lewat Sehari, dua hari hingga berminggu-minggu gak ada satupun kapal yang terlihat Meskipun ada kapal karena malam itu hujan sehingga teriakan Sanji gak bisa didengar Semakin hari persediaan makanan semakin menipis Hingga pada hari ke-70 alias 2 bulan 10 hari Makanan Sanji sudah habis tanpa sisa Dia yang sudah mulai menggila Berencana akan mengambil makanan milik Zeph Karena karungnya lebih besar Otomatis makanannya juga pasti lebih banyak Dia juga sudah merencanakan pembunuhan kepada Zeph untuk mengambil makanan itu Dengan sebilah pisau dia perlahan menghampiri Zeph dengan raut wajah penuh amarah Akan tetapi betapa terkejutnya Sanji saat melihat karung milik Zeph ternyata masih utuh Lalu setelah mengetahui bahwa isi karung itu ternyata adalah harta karun Semakin membuat Sanji terkejut dan hatinya mulai merintih Belum lagi saat Sanji mengetahui bahwa Zeph bertahan hidup dengan memakan kakinya sendiri Hati Sanji menjerit sehingga dia tak kuasa menahan lilangan air matanya Zeph melakukan semua itu adalah untuk menyelamatkan Sanji Sebab Sanji memiliki impian yang sama dengannya sebagai seorang koki Yaitu ingin menemukan All Blue Sehingga mengingat usianya yang sudah tak muda lagi Zeph berharap impiannya itu bisa dilanjutkan dan diwujudkan oleh Sanji Meskipun pada suatu saat nanti dia sudah tak lagi berada di dunia ini Mendengar kisah menyedihkan Sanji dan Zeph di masa lalu Membuat Usopp dan Luffy termenung haru Bahkan dapat menarik pelajaran berharga dari kisah Zeph tentang pengorbanan dan kebijaksanaan Sehingga Luffy semakin yakin untuk selalu menjaga dan melindungi teman-temannya Sementara itu Zoro yang masih belum sadarkan diri Dibacakan sebuah kisah oleh Nami tentang seorang penjelajah bernama Mon Blank Nolan Nami terhenti saat Luffy tiba-tiba nyeletuk dalam kisah yang dibajakkan olehnya Dimana saat itu kemarahan Nami tidak dapat dibendung Hal itu dikarenakan Luffy sebagai seorang kapten Tidak bisa menghentikan perduelan Zoro dengan Mihawk Yang jelas berada di level yang sangat jauh dengan Zoro Hingga mengakibatkan Zoro menjadi seperti sekarang ini Dengan mata yang berkaca-kaca Nami terus menyalahkan Luffy atas kejadian ini Namun Luffy dengan sangat santui tetap tidak menyesal dengan jalan yang dipilih Zoro Karena Luffy tidak akan pernah menghalangi impian seseorang Lebih lanjut Luffy malah menanyai Nami tentang impiannya Namun entah mengapa raut wajah sedih Nami seperti menyimpan sejuta hasrat terpendam Yang sangat sulit untuk Nami keluarkan Sehingga setelah kata-kata terakhirnya bahwa tidak semua orang bisa mewujudkan impiannya Nami langsung pergi meninggalkan Luffy Di waktu yang sama di kapal angkatan laut Gap dikejutkan dengan penampakan Mihawk di ruangannya Dan yang lebih mengejutkannya lagi Mihawk membuat Gap jengkel setelah Mihawk mengatakan bahwa dia membatalkan penangkapan Luffy Karena Mihawk sangat menghargai Zoro Serta melihat potensi dari kelompok bajak laut topi jerami Yang mungkin saja akan berhasil menjadi bajak laut hebat Nah, di luar ruangan Kobi mendengar sesuatu yang sangat di luar perkiraannya Bahwa Luffy ternyata adalah cucu dari Gap melalui perkataan Mihawk Yang berarti Mihawk juga sudah tahu bahwa Luffy adalah cucu wakil laksamana angkatan laut itu Setelah Mihawk pergi Gap yang masih dalam keadaan jengkel langsung mengobrak abrik ruangannya Kemudian Kobi masuk untuk membantu membereskan kekacauan itu Saat itulah Gap yang sudah tahu bahwa Kobi sudah tahu tentang hubungannya dengan Luffy Sekalian curhat kepada Kobi Bahwa dia sangat mengharapkan Luffy menjadi angkatan laut yang hebat Namun takdir berkata lain Di momen ini, Kobi dengan nada yakin memberikan pemahaman kepada Gap Tentang Luffy yang tidak akan pernah merubah impiannya untuk menjadi raja bajak laut Sehingga dari situ Gap mulai sedikit sadar bahwa cucunya memiliki jalan hidupnya sendiri Akhirnya setelah itu Gap mengumpulkan semua angkatan laut Dimana ternyata Gap bukannya mengurungkan niatnya untuk menangkap Luffy dan kelompoknya Melainkan malah semakin membakar semangat para angkatan laut Dalam upaya penangkapan bajak laut topi jerami dengan lebih gencar lagi Nah si Kobi mulai tegang tuh Di waktu yang sama Barati sedang dilanda kepanikan dan ketakutan Karena tiba-tiba muncul Arlong, si manusia ikan dan dua anak buahnya Ciu dan Kurobi Tujuan Arlong kesini ternyata adalah untuk mencari Luffy Yang diketahui telah membawa peta green line yang juga diinginkan oleh Arlong Dimana saat di dalam, Arlong menggertek semua orang yang ada di sana Serta memproklamirkan bahwa manusia ikan lebih hebat dari manusia biasa Bahkan dia gak rela jika ada manusia ikan yang menjadi pelayan manusia Tak lama kemudian, Zef yang tak ingin ada keributan yang lebih besar Menawarkan makanan kepada Arlong secara gratis Dimana saat itu, dari kejauhan Nami yang melihat Arlong sedang mencari Luffy Langsung bergegas untuk memberitahu Luffy Saat itu, Luffy yang sedang memikirkan kata-kata Untuk menghibur Zoro yang sedang gak sadarkan diri Tiba-tiba dikejutkan dengan kehebohan Nami Yang menyuruhnya agar segera kabur dari sini Karena bajak laut dengan burunan tertinggi DS Blue Sedang mencarinya Akan tetapi, bukan Luffy namanya kalau kabur dalam situasi seperti itu Di samping itu, Luffy juga tidak ingin restoran ini menjadi kacau Akibat ulah manusia ikan itu Akhirnya, sebelum pergi menemui Arlong Dia terlebih dahulu mempercayakan peta green line kepada Nami Namun setelah Luffy meninggalkannya Saat itu Nami mengatakan sesuatu kepada Zoro Bahwa pada dasarnya dia tidak ingin memiliki teman Sebab pada akhirnya dia akan tetap meninggalkan mereka Demi tercapainya tujuannya Yang hingga saat ini masih belum ada yang tahu Apa sebenarnya tujuan Nami Kemudian, akhirnya Luffy dengan lantang menanyakan keberadaan Arlong Pertemuan itu membuat Luffy penasaran Kenapa Arlong bisa mengetahui keberadaannya disini Lalu Chu membuka karung yang dibawanya Yang ternyata isinya adalah kepala bagi si badut Dimana saat itu bagi memberikan kejutan yang sangat tak terduga kepada Luffy Yaitu potongan kupingnya yang ternyata berada di topi jerami Luffy Dan itu sudah ada sejak Luffy meninggalkan kota Orange Sehingga bagi selalu mendengar apa saja yang Luffy bicarakan dengan teman-temannya Disini Arlong bukan hanya meminta peta green line kepada Luffy Tapi juga upeti karena telah mengarungi lautan es blue Yang diklaim adalah milik Arlong sang manusia ikan Tentu saja Luffy menolaknya dengan santuy Sehingga mau gak mau mereka akan melakukan pertarungan Namun tiba-tiba Arlong ditembak Seketika itu juga Kurobi menyerang Zev yang langsung terlempar cukup jauh Saat itulah Sanji spontan bergerak cepat menyerang Kurobi Lalu bogeman Luffy dari jarak jauh ternyata dapat dengan mudah ditangkap oleh Arlong Dimana setelah itu pukulan Luffy tetap tidak banyak berpengaruh kepada Arlong Hingga Luffy yang lagi-lagi tangannya ditangkap langsung dilempar keluar ruangan Bertubi-tubi pukulan Luffy mengenai tubuh Arlong Namun sepertinya fisik dan stamina Arlong jauh lebih kuat dari Luffy Meskipun beberapa kali serangan Luffy cukup telak mengenai titik vital Arlong Akan tetapi setelah itu serangan air laut dari Arlong membuat Luffy gak berdaya Saat akan menerkam Luffy tiba-tiba Nami muncul dan menghentikan Arlong Tapi Arlong yang cukup kesal dengan sikap Luffy tetap akan menerkamnya Hingga akhirnya Nami yang mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan petanya Menyuruh Arlong untuk segera melemparkan Luffy ke laut Luffy yang masih sangat terkejut dengan tattoo di lengan Nami yang menunjukkan bahwa Nami benar-benar anggota bajak laut Arlong Membuat Luffy pasrah dan tak bergeming sama sekali Sehingga dia langsung diceburkan oleh Arlong Namun dengan cepat seseorang langsung turun untuk menyelamatkan Luffy Orang tersebut tak lain adalah Sanji Setelah itu Luffy masih shock dengan kenyataan pahit ini Akan tetapi dia masih berkeyakinan bahwa Nami bukanlah orang jahat Sementara itu Zef yang termenung seorang diri melihat keadaan restorannya yang kocar kacir Dihampiri oleh Sanji yang langsung melakukan beres-beres Nah di momen inilah meskipun dengan nada marah-marah Zef memberi kode kepada Sanji bahwa dia harus keluar dari sini Demi menggapai mimpinya menemukan All Blue Dengan perasaan campur aduk antara marah dan sedih Spontan Sanji mengatakan akan mengikuti kelompok bajak laut topi jerami Sambil lalu pergi meninggalkan Zef Di sisi lain Luffy kembali ke tempat Zoro berbaring dengan perasaan hampa dan ya sedih Dia sedih karena merasa telah kehilangan Nami dan betah Green Line Oleh karena itu melihat Zoro yang gak bangun-bangun Membuat Luffy khawatir juga akan kehilangan Zoro Namun ternyata Zoro mulai bersuara Hingga membuat Luffy tak kuasa menahan ekspresinya Zoro! Setelah itu dengan mantap Zoro kembali menyatakan tekadnya untuk selalu mendampingi Luffy Sampai menemukan One Piece bersama-sama Walaupun angkatan laut, bajak laut atau bahkan monster laut menghalangi jalannya Zoro akan maju terus sampai Luffy menjadi raja bajak laut Atau sampai titik darah penghabisan Tak lama kemudian Usopp datang dengan gaya hebohnya Dimana saat mengetahui Zoro telah sadar Dia langsung bersemangat untuk segera melanjutkan perjalanan menuju Green Line Akan tetapi sebelum kelautan ganas itu Luffy terlebih dahulu akan pergi mengejar Nami Selain karena memang peta Green Line ada padanya Luffy juga tidak terima jika Nami pergi begitu saja tanpa penjelasan Sehingga Luffy akan tetap menganggap Nami sebagai nakamanya Pada keesokan harinya Tibalah saatnya Luffy dan kawan-kawan meninggalkan Barati untuk segera mengejar Nami Saat itulah Sanji muncul untuk menjadi bagian dari bajak laut topi jerami Sesuai dengan tawaran Luffy sebelumnya Di momen ini Zeph melihat Sanji dengan mata berkaca-kaca Diikuti semua anak buahnya termasuk Patty Meskipun secara dohir Zeph dan Sanji tiada hari tanpa bertengkar Namun jauh di dalam lubuk hati mereka berdua Tersimpan rasa kasih dan sayang layaknya seorang ayah dan anak Kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Zeph itu Membuat Sanji tak kuasa menahan linangan air matanya Hingga terus mengalir deras membasahi pipinya Teringat saat pertama kali bertemu dengan Zeph Yang rela berbohong agar Sanji bisa makan Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan Sampai pada akhirnya Sanji tumbuh menjadi pria kuat bersamanya di Barati ini Kini Sanji akan mengarungi lautan Berharap impiannya yang juga merupakan impian dari Zeph bisa terwujud Yaitu menemukan All Blue Dan Zeph sangat yakin bahwa teman-temannya itu Akan membawa Sanji menjalani hidupnya dengan penuh warna Beberapa waktu setelah berlayar Usop dan Zoro kebingungan bagaimana cara mengejar Nami Kemana dia akan pergi Nah saat itulah Luffy dengan santui memberikan mereka sebuah kejutan tak terduga Dan itu ternyata adalah bagi si Badut Hanya dia yang tahu tujuan Arlong dan Nami yang tak lain adalah sebuah pulau bernama Konomi Perjalanan menuju pulau Konomi Bajak laut topi jerami dibantu bagi si Badut Luffy yang masih heran apakah Nami benar-benar anggota Bajak laut Arlong Ditepis langsung oleh Sanji yang dengan sangat mantap Berdasarkan nalurinya menyatakan bahwa Nami harus diselamatkan Namun Zoro menyelah omongan Sanji sekaligus menyangkalnya Karena tato Nami memang menunjukkan keanggotaan sebagai Bajak laut Arlong Nah inilah awal mula Zoro dan Sanji menjadi sering beradu mulut Sebagai kapten Luffy harus memastikan keadaan Nami Jika dia benar-benar anggota Bajak laut Arlong Maka Luffy akan merelakannya Tapi jika tidak Luffy akan berusaha mendapatkan Nami kembali Tak lama kemudian terlihat sebuah pulau yang tak lain adalah tujuan mereka Yaitu pulau Konomi Di sisi lain di markas Bajak laut Arlong Terlihat Nami sedang bermain kartu dengan para manusia ikan Dimana saat itu Nami yang terus menang membuat lawannya mencurigainya telah berbuat curang Akan tetapi tak lama setelah itu Kurobi datang untuk memberitahu Nami bahwa Arlong memanggilnya Lalu dia pun langsung bergegas sambil lalu memasukkan kartu yang dia selipkan ke tasnya Di sana juga terlihat tubuh bagi yang dipisahkan dari kepalanya Sesampainya di ruangan Arlong Nami masih belum mendapati siapa-siapa di sana Di tengah-tengah ruangan tersebut terdapat sebuah peta yang cukup besar dan cukup berdebu Peta tersebut ternyata adalah buatan Nami Bahkan semua peta yang ada di sini merupakan garapan Nami Nah melihat peta-peta itu membawa pikiran Nami kembali ke masa lalu Tepatnya sekitar 8 tahun yang lalu Dua orang gadis berlari di tengah luasnya hamparan pohon jeruk dan bukan jeruk nipis tentunya Sudah bisa ditebak gak mungkin yang pakai baju biru itu Nami Ya dia Nojiko, kakak Nami Begitu manis dan lucunya Nami dalam suasana kebahagiaan bersama kakak dan ibunya yang bernama Belemer Keingin tahuan Nami akan luasnya dunia membuatnya gemar sekali melihat peta Hingga bahkan dia mencuri peta lautan Ice Blue dari toko buku Ya buku peta yang sedang dia baca merupakan hasil mencuri dari toko buku di desa Koko ini Sehingga saat ibunya mencurigainya dia merasa takut Perasaan campur aduk Nami membuatnya mencurahkan semua unok-unok di hatinya selama ini Bahwa dia benci menjadi orang miskin yang setiap hari makan jeruk keprok Dan bahkan bajunya saja merupakan bekas dari Nojiko Apalagi untuk membeli barang mereka tidak mampu Sang ibu yang berusaha menenangkan Nami agar membuatnya menjadi orang yang selalu bersyukur Malah mendapatkan kata-kata yang cukup menyakitkan Bahwa Nojiko dan dia bukanlah keluarga sungguhan Meskipun bukan ibu kandung Nami Belemer yang sudah sejak bayi merawat Nami dan Nojiko Merasakan kesedihan yang amat sangat dalam-dalam diri Nami Hingga dia pun menghampiri Nami Lalu dengan raut wajah sedih Belemer mengisahkan kepada Nami tentang masa lalunya beberapa tahun yang lalu Saat itu, Belemer yang ternyata adalah seorang angkatan laut Dikirim ke sebuah pulau bernama Oikot Bersama peletonnya, Belemer mengalami masalah Karena semuanya terpisah setelah berusaha bertarung dengan bajak laut Yang menjadi target mereka Hingga banyak para angkatan laut yang sudah tidak kuat menahan lapar dan dahaga Serta fisik yang semakin lemah akhirnya tewas di sana Belemer yang merasa ajalnya sudah di depan mata Tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan dua sosok malaikat kecil Yang membuatnya harus tetap terus hidup untuk merawat mereka Ya, anak itu tak lain adalah Nojiko dan Nami Kemudian, seketika lamunan Nami terus terhenti karena Arlong muncul Dari sini, setelah Nami menyerahkan peta green line kepada Arlong Diketahui bahwa dia memiliki sebuah kesepakatan akan sesuatu hal dengan Arlong Selain itu, Arlong juga berencana mengarungi green line untuk menjadi penguasa lautan Dari sorot matanya, nampaknya Nami menyimpan kesedihan sekaligus kemarahan yang amat sangat dalam Ditambah lagi, Arlong memberikan Nami sebuah tugas yang bikin jantungnya berdegup makin kencang Yaitu mengambil upeti dari sebuah desa bernama Koko Yang tak lain merupakan desa tempat tinggal Nami Nah, selang beberapa waktu, Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp akhirnya mulai memasuki kawasan desa Koko Dimana di sana, keadaannya sudah cukup memprihatinkan Banyak bangunan yang sudah amburadul sang tenyong sang Selain itu, mereka diperlihatkan sebuah pemandangan Dimana semua warga berkumpul Dan sang kepala desa yang bernama Genzo sedang mengumpulkan uang Yang tak lain adalah untuk dijadikan sebagai upeti kepada Arlong Lalu, betapa terkejutnya semua orang dan bahkan Luffy Saat melihat Nami tiba-tiba muncul untuk mengambil uang dari para warga itu Luffy yang ingin segera menghampirinya dihadang oleh Zoro Karena melihat situasi yang ada Nojiko, kakak Nami, memandang Nami dengan tatapan amarah yang amat sangat dalam Bahkan dia meludah di depan Nami sebagai wujud kebenciannya kepada adiknya yang kini menjadi antek Arlong Kemudian, Genzo selaku kepala desa Koko Yang melihat Nami tepat berada di depannya dalam rangka meminta uang upeti Tanpa terasa mengingatkannya kepada kejadian beberapa tahun yang lalu saat Nami masih kecil Dimana saat itu, sesaat setelah Nami mengembalikan buku peta Ice Blue yang dia curi Tiba-tiba dihebohkan dengan kedatangan bajak laut Arlong Yang langsung memporak-porandakan seisi desa Luka di wajah yang dia dapat dari Kurobi Tak akan pernah dia lupakan Dia sangat menyayangkan Nami malah bergabung dengan bajak laut yang telah menghancurkan desanya Namun dia juga gak bisa berbuat apa-apa Lalu Nami cukup terkejut saat melihat Luffy dan krunya Mengapa mereka sampai datang kesini Dengan lantang, Nami menyuruh mereka untuk pergi dari desa ini Bahkan dia mengatakan bahwa Luffy hanya dimanfaatkan untuk kepentingannya saja Yaitu mendapatkan peta Green Line Dan Nami tidak pernah merasa menjadi bagian dari kru bajak laut topi jerami Akan tetapi dari sorot matanya Nami terlihat seperti ragu dengan apa yang dia katakan Dan hal itu masih belum membuat Luffy puas Sebab diantara mereka hanya Sanji yang melihat Nami dari sisi yang berbeda Dan menurut instingnya Nami bukanlah wanita seperti itu Dan sepertinya juga Nami sedang butuh bantuan Hal itulah yang lagi-lagi memicu percekcokan diantara Sanji dan Zoro Dimana Zoro hanya melihat Nami secara dohir saja Akhirnya demi mendapatkan informasi Luffy mendatangi Genzo yang memang berada tak jauh dari mereka Saat itu Luffy yang akan mengenalkan diri sebagai bajak laut Langsung diserobot oleh Zoro Melihat situasi desa yang sedang dibajak bajak laut Dengan mengatakan bahwa mereka adalah pemburu bajak laut yang ingin memburu Arlong Meskipun Genzo meremehkan Luffy dan yang lain Dia tetap memberi mereka petunjuk menuju kediaman Nojiko, saudara Nami Kemudian segera mereka menyusuri kebun jeruk Hingga akhirnya sampailah mereka di kediaman Nojiko Namun yang mereka dapat adalah sambutan dengan senapan dari Nojiko Saat itulah rayuan maut Sanji beraksi Dia menawarkan Nojiko sebuah makan malam ternikmat sepanjang hidupnya Untuk meyakinkan Nojiko, Usop dan bahkan Zoro pun turut mengatakan bahwa Sanji adalah koki terbaik di Ice Blue Dan ternyata tawaran itu diterima oleh Nojiko Malam harinya, Nojiko seperti kejatuhan bulan Masakan Sanji membuatnya ternikmat-nikmat sangking lezatnya Padahal itu hanya menggunakan bahan seadanya Nah inilah saatnya Sanji meminta Nojiko untuk menceritakan kisah tentang Nami Saat itu Nojiko kecil yang sedang berada di rumah sendirian Tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan ibunya dan Nami dengan wajah penuh ketakutan Dimana sang ibu langsung menyembunyikan Nojiko dan Nami di ruang bawah Lalu dengan sigap, sang ibu mengambil senapan untuk bersiap menunggu kedatangan Arlong Kekuatan manusia ikan bukanlah tandingan Belemer Saat itu juga Arlong langsung meminta uang upeti kepada Belemer sebanyak 100 ribu beri Dengan terpaksa, Belemer menyerahkan seluruh harta yang dia punya kepada Arlong Dengan harapan agar manusia ikan jahat itu segera pergi Akan tetapi setelah menerima upeti itu Arlong malah menyadari bahwa ada tiga piring yang tersedia di atas meja Menandakan bahwa bukan hanya Belemer yang ada di sini Pada awalnya, gertakan Arlong agar Belemer berturus terang tidak membuatnya goya Hingga beberapa saat, naluri keibuannya memberikan sinyal Agar mulutnya menyatakan dengan lantang bahwa dia memiliki dua putri Akhirnya mengetahui itu, Arlong meminta uang tambahan sebesar 100 ribu beri lagi Sebab bocil-bocil dihargai setengah orang dewasa, artinya 50 ribu beri Melihat sang ibu terancam, Nami dan Nojiko segera keluar dari persembunyian mereka Air mata membasahi pipi keluarga kecil itu Saat itulah, sang ibu harus meregang nyawa di tangan Arlong Tepat di depan mata Nami dan Nojiko yang saat itu masih belia Kisah kelam itu masih jelas tergambar dalam ingatan Nojiko Semua yang mendengar kisah itu ikut hanyut dalam kesedihan Dari situ juga, Usop agak janggal jika Nami malah menjadi anak buah dari orang yang telah membunuh ibunya Luffy juga semakin yakin bahwa Nami tidak benar-benar menjadi anak buah Arlong Sehingga dia akan tetap pergi menemui Nami Meskipun Zoro kurang setuju dengan pemikiran Luffy Namun begitu, Luffy malah semakin membuat Zoro yakin bahwa Luffy mengerti apa yang dirasakan Nami Sama seperti saat pertama bertemu dengan Zoro, Usop, dan Sanji Bahwa Nami mungkin memiliki suatu impian yang ingin diwujudkannya Sementara itu, di dalam rumah Nojiko Usop sedang menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga Siapa tahu akan melawan manusia ikan Namun dia malah terus diganggu oleh bagi yang gak ada kerjaan Hingga Sanji yang gak tahan dengan ocehannya pun langsung menyumpalnya dengan jeruks Di malam yang sama di markas Arlong Para manusia ikan sedang mengadakan pesta yang cukup meriah Dimana saat itu Nami yang telah mendapatkan upeti dari desa Koko Terlihat sudah berada di sana Di momen itulah Nami ingin membicarakan sebuah kesepakatan Yang dulu pernah Arlong buat dengannya Akan tetapi saat itu tiba-tiba angkatan laut cabang ke-16 Yang dipimpin oleh Kapten Nezumi Datang untuk meminta uang pelicin kepada Arlong Jika ingin terus melakukan apa yang dia inginkan Dan diketahui bahwa hal seperti ini sudah lama terjadi Namun kali ini Kapten Nezumi meminta uang pelicin yang lebih banyak dari biasanya Karena menganggap kejahatan Arlong juga semakin besar Sehingga semakin sulit untuk menutupinya Arlong yang gak ingin mengganggu pesta anak buahnya Mengajak Kapten Nezumi untuk mendiskusikan hal itu di ruangannya Dimana saat itu Arlong juga mengajak Nami Kemudian Arlong memberikan uang pelicin dua kali lipat dari biasanya kepada Kapten Nezumi Akan tetapi maksud hati ingin memuji Arlong dengan menyematkan kata cerdas kepada manusia ikan itu Tapi yang ada malah membuat Arlong tersinggung sebagai manusia ikan Melihat kemarahan di mata Arlong membuat Kapten Nezumi mulai gemetar Arlong merasa terhina karena ras manusia ikan selalu menjadi budak bagi manusia Meskipun Kapten Nezumi menyebutkan ada satu manusia ikan yang bahkan menjadi Shichibukai yang bernama Jinbei Namun hal itu tetap tidak bisa meredam kemarahan Arlong Hingga akhirnya Kapten Nezumi pun mengembalikan separuh uangnya kepada Arlong Bahkan dengan sedikit tambahan Barulah Arlong merasa sedikit lega Dan sang Kapten segera bergegas meninggalkan Arlong bersama para bawahannya Nami yang sedari tadi hanya menyimak Kini dia langsung membahas kesepakatannya dengan Arlong Dimana Nami mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan uang sebesar 100 juta beri untuk diberikan kepada Arlong Dan masih belum jelas untuk apa uang itu Yang jelas itu adalah hal yang sangat penting bagi Nami Akan tetapi setelah Nami pergi untuk mengambil uang yang telah dia simpan Dan Arlong dengan liciknya memerintah Kurobi agar menyuruh Kapten Nezumi untuk mengikuti Nami Dan membiarkannya mengambil uang itu Di dekat kuburan Belemer alias sang ibu Nami mulai melakukan penggalian Dimana dari situ sudah jelas bahwa Nami menyimpan semua hartanya di sana Lalu betapa terkejutnya Nami saat tiba-tiba muncul Nojiko di hadapannya Melihat kelakuan Nami di dekat kuburan sang ibu membuat Nojiko murka Hingga sekop yang dia hantamkan tanpa sengaja mengenai kotak harta milik Nami Dari situlah Nojiko meminta kejelasan kepada Nami apa yang sebenarnya dia lakukan Akhirnya Nami pun mengisahkan awal mula dia menjadi anggota bajak laut Arlong Saat itu Nami yang masih bocil mendatangi Arlong untuk bergabung dengannya Dimana dengan kemampuan Nami menggambar peta Arlong pun terkejut meskipun pada awalnya Arlong meragukannya Namun saat Nami mengatakan tujuannya adalah untuk membeli desa Koko yang telah dikuasai Arlong Dia pun akhirnya diterima menjadi anggota bajak laut Arlong Dan uang yang harus dibayarkan Nami untuk desa Koko adalah 100 juta beri Setelah itu lengan kiri Nami pun mulai ditato lambang Arlong sebagai tanda resmi sebagai keanggotaan Dan dia pun mulai menggambar peta untuk Arlong Inilah awal mula Nami merintis karirnya sekaligus mengasah kemampuannya dalam melakukan pencurian Demi mengumpulkan uang yang jumlahnya sangat banyak itu Mendengar kisah Nami membuat sikap Nojiko ke Nami berubah 180 derajat Yang awalnya sangat membenci Nami dengan sebenci-bencinya menjadi sesayang-sayangnya Bahkan setelah tahu Nami menanggung ini semua seorang diri Membuat Nojiko sangat merasa bersalah Dan mereka berdua pun kembali berdamai dan saling menyayangi Linangan air mata keduanya tak kuasa mereka bendung Namun suasana Haru itu harus sirna Karena tiba-tiba Kapten Nezumi dan anak buahnya muncul mengagitkan mereka berdua Tujuan utama Kapten Nezumi tak lain adalah untuk mengambil harta yang sudah susah payah Nami kumpulkan selama bertahun-tahun itu Nami yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menangis Serta menjerit histeris melihat angkatan laut kurang ajar itu membawa semua hartanya Di waktu yang sama, Arlong yang memang jahat ternyata sudah mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan di wilayah Konomi Hmm, Nami yang sudah sangat putus asa juga sangat marah kepada Arlong Hanya bisa menangis dan menusuk-nusuk lengan kirinya untuk menghilangkan tato Arlong saking murkanya Nami Saat itulah Luffy muncul dengan tatapan mata serius dan juga menyeratkan kemarahan seakan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Nami Meskipun pada awalnya Nami masih menyimpan rasa gengsi kepada Luffy yang sebelumnya telah dia usir Namun pada akhirnya dia menangis di hadapan Luffy seraya meminta tolong dengan penuh iba Luffy yang juga sudah jengkel dengan kelakuan Arlong membuka topi jeraminya dan meletakkannya di kepala Nami Menandakan keseriusannya untuk menolong Nami serta sangat peduli dan percaya kepadanya Sanji, Zoro, dan Usopp sudah bersiap juga untuk bersama-sama melakukan penyerangan ke markas Arlong Dimana saat itu desa Koko ternyata telah menjadi lautan api Beralih ke sisi lain, beberapa waktu sebelumnya Gab dan pasukannya tiba di Barati Tujuan nyata lain adalah untuk menanyakan tentang kelompok topi jerami Dimana saat itu Zef menyambut mereka dengan baik Tapi Zef berkelit dan mengalihkannya kepada hal lain Karena dia tahu anak tercintanya yaitu Sanji Sudah menjadi bagian dari kelompok topi jerami Untuk memulai petualangan barunya Sehingga dia gak ingin ada angkatan laut yang mengejarnya Bogart yang mengira Gab tidak akan tertarik dengan tawaran Zef untuk makan Dan ternyata salah besar karena Gab malah tertarik dengan daging premium yang akan diberikan secara gratis oleh Zef Betapa Gab menikmati hidangan itu Zef terus memberikan Gab suguhan yang mantap hingga pertanyaan Gab seputar Luffy seperti terabaikan Bahkan Bogart pun cukup geram melihat Zef Meskipun tetap Gab lah yang akan membuat keputusan Nah di saat Gab sedang dicekoki kisah-kisah Zef di masa lalu Helmepo dan Kobe sedang berada di ruangan lain untuk sekedar minum menikmati proses pengejaran ini Mumpung ada di Barati mereka gak mau melewatkannya begitu saja Di momen ini Helmepo yang sangat penasaran kenapa Gab begitu gencarnya mengejar Luffy Membuat Kobe gak kuasa menahan diri untuk memberi tahu sebuah rahasia yang hanya dia dan Gab yang tahu Yaitu bahwa Luffy adalah cucu dari Gab Mendengar itu Helmepo cukup terkejut Dan di saat itu juga bartender yang melayani mereka ikut nimbrung pembicaraan mereka Dengan memberikan sebuah tawaran Yaitu informasi tentang keberadaan Luffy dengan beberapa imbalan Akhirnya setelah membayar sang bartender Kobe dan Helmepo segera memberitahukan informasi itu kepada Gab Yang masih saja mendengar kisah dari Zef Segera setelah itu Gab langsung berpamitan kepada Zef Untuk segera menuju ke pulauan Konomi Dimana sesaat sebelum berangkat Zef sedikit memohon kepada Gab Agar memberikan kelompok topi jerami sebuah kesempatan Singkat waktu Pada pagi hari yang cukup cerah Sampailah kapal Gab di pangkalan angkatan laut terdekat dengan wilayah kepulauan Konomi Yaitu angkatan laut cabang ke-16 Yang tak lain dipimpin oleh Kapten Nezumi Bogart yang bertemu dengan Kapten Nezumi Langsung membawanya ke hadapan Gab Dengan lantang Gab menanyakan tentang beberapa laporan terkait aktivitas bajak laut Arlong di wilayah kepulauan Konomi Bahkan kabarnya beberapa desa telah menjadi porak-poranda akibat ulah bajak laut Ya sudah pasti Kapten Nezumi yang sudah menerima uang pelicin dari Arlong akan mengalihkan pembicaraan dan membelotkan kejadian yang sebenarnya Bahkan dia gak segan menyebut nama bajak laut topi jerami sebagai bajak laut kejam yang telah melakukan penyerangan brutal itu Sontak saja hal itu memberikan reaksi kepada Kobe dan Helmepo yang sudah tahu sepak terjang Luffy yang tidak akan melakukan hal seperti itu Apalagi Gab yang tak lain adalah kakek Luffy sendiri Dari sini Gab dan Bogart mulai menaruh curiga kepada Kapten Nezumi Yang mimik wajahnya menunjukkan sebuah keangkuhan dan kebohongan Di waktu yang sama Luffy, Zoro, Sanji, Usopp dan juga Nami Akhirnya tiba di pusat desa Koko Dimana keadaannya sudah sangat memprihatinkan Tatapan Nami sangat memperlihatkan kemarahan dan kesedihan yang amat sangat dalam Lalu tiba-tiba para penduduk desa Koko bersama Genzo, Sang Kades dan Nojiko menghampiri Nami Tapi kali ini bukan untuk menghujat Nami Melainkan untuk membantunya mengalahkan Arlong Ya mereka semua merasa bersalah karena selama ini tidak pernah tahu apa yang Nami alami Dan perjuangannya untuk membebaskan desa ini dari Arlong Mereka siap mati untuk membantu Nami Akan tetapi dengan tegas Nami melarang mereka Untuk itu Luffy dan kelompoknya lah yang akan memberantas para manusia ikan itu Singkat waktu Sampailah Luffy dan kelompoknya di markas Arlong Dimana serangan tembakan bom asap Usopp mengawali penyerangan ini Lalu pertempuran pun dimulai Di saat Sanji dan Zoro dengan keras berjuang melawan para manusia ikan Luffy dan Nami segera bergegas menuju ke tempat Arlong berada Sementara Usopp yang salah satu tembakannya mengenai Chu Langsung kabur sejauh mungkin Hingga dia pun terus diburu oleh Chu Saat di dalam Nami yang sudah menemukan peta green line dan ingin segera pergi Ternyata harus terhenti Karena Arlong tiba-tiba muncul Bahkan dengan sebilah pedang yang termasuk dalam jenis Zambato yang dia namai dengan Kiribachi Setelah cukup banyak mencurahkan isi hatinya tentang semua ambisinya Arlong pun langsung mengalungi Luffy dengan pedang besarnya Namun tanpa diduga Luffy yang kemarahannya sudah berada di puncak Dapat dengan mudah mengeroboskan dan mematahkan pedang Arlong Lalu setelah menyuruh Nami kabur Luffy dan Arlong pun memulai perduelan babak kedua yang lebih keras dari sebelumnya Pukulan Luffy seperti tidak bisa membuat Arlong kesakitan Meskipun salah satu bogeman andalan Luffy mengenai mulut Arlong hingga bahkan merontokkan giginya Namun dengan mudah gigi-gigi gergaji itu dengan cepat kembali tumbuh Kemudian sebuah bogeman Luffy yang meleset membuatnya berpikir Kenapa gak menghancurkan tempat ini saja Dan hal itu dengan cepat dia lakukan Sementara itu di sisi lain Sanji dan Zoro sudah cukup banyak mengalahkan musuh Hingga setelah para manusia ikan itu hampir habis dikalahkan Kepala bagi yang dibawa oleh Sanji selalu saja mengoceh untuk segera dikeluarkan Hingga dia pun akhirnya bisa kembali ke tubuhnya yang diikat oleh kelompok Arlong Dan setelah itu dia malah langsung kabur dengan tawanya yang menjengkelkan Nah tak lama kemudian Zoro dan Sanji dikejutkan dengan kemunculan Kurobi Hingga mau gak mau mereka harus melawannya Dengan jurus karate Kurobi membuat Zoro dan Sanji cukup kewalahan melawannya Akan tetapi saat Kurobi mengejek Nami Sanji yang gak terima langsung marah dan mengerahkan serta mengeluarkan semua tenaganya Hingga jurus-jurus tendangan dengan macam gaya pun dapat memojokkan Kurobi Hingga akhirnya Di tempat lain Usop yang berusaha kabur dari kemarahan Cu berhasil menemukan tempat berlindung Karena terus mendapatkan tembakan dari Cu Usop pun berupaya untuk mengkonternya bahkan melakukan serangan balik Namun serangan bertubi-tubi dari Cu membuatnya harus jatuh Saat itu juga dia terlihat sudah gak sadarkan diri dengan darah bersimbah di dadanya Melihat Usop seperti itu membuat Cu pergi meninggalkannya Namun ternyata itu hanyalah tipuan dari Usop dengan menggunakan saus tomat untuk mengelabui Cu Dan setelah itu dengan lantang Usop meneriaki Cu dan langsung mengerahkan ketapel dengan peluru api khusus yang dia buat ke arah Cu Dan fokusnya ternyata adalah alkohol yang dia pegang Setelah berhasil menghanguskan Cu dengan lantangnya dia membanggakan dirinya Ya walaupun disana gak ada orang sama sekali Akhirnya dia pun bergegas menuju Zoro dan Sanji berada dengan gaya sok kerennya Padahal semua musuh sudah pada tepar Saat itulah Nami muncul dan malah langsung memeluk Zoro dan Usop Meskipun yang berharap dan bersiap dipeluk adalah Sanji Sementara itu pengrusakan dan penghancuran yang disebabkan Luffy membuat Arlong sangat murka Hingga dia pun semakin sedikit kehilangan fokus bertarung Saat itulah Luffy dengan kekuatan penuh dibalut amarah yang berapi-api menggunakan jurus pukulan gatling Lalu saat markas Arlong sudah semakin mendekati keruntuhan Luffy merentangkan kakinya memanjang ke atas dan Arlong pun akhirnya kalah bersamaan dengan kehancuran markasnya Semua kru melihat fenomena itu dengan penuh keheranan Bahkan dalam hati tak bisa dipungkiri mereka semua sangat kagum dengan gaya Luffy memperjuangkan Serta melindungi teman-temannya membuat ikatan batin di antara mereka semakin erat Lalu Luffy pun muncul dari bongkahan-bongkahan bangunan itu Hingga membuat semuanya tersenyum bahagia Bahkan Nami yang disebut namanya oleh Luffy tak kuasa menahan linangan air matanya Malam pun tiba Bagi para penduduk desa Koko malam ini adalah malam terindah setelah beberapa tahun terbelunggu oleh bajak laut Arlong Kini mereka merayakan kebebasan yang selama ini didamba-damba Sanji memasak makanan yang lezat Dan Usop menjadi pusat perhatian dengan kisah fiktifnya yang luar biasa Karena dibalut dengan ekspresi dan intonasi yang sangat menjiwai Bahkan tak segan dia memperagakan adegan dalam kisah yang dia bawakan terkait pertarungannya dengan bajak laut Arlong Akan tetapi momen bahagia itu harus terhenti Karena angkatan laut tiba-tiba muncul dan itu tak lain adalah Gap Saat itu Gap yang memerintahkan untuk menangkap kelompok Luffy malah ditentang oleh Kobe dan Helmepo Tapi itu tidak menghalangi Gap untuk melanjutkan aksinya Dimana kemudian beberapa prajurit maju untuk mengamankan kru topi jerami Semuanya terdiam Bahkan Zoro mengurungkan niatnya untuk melesatkan pedangnya Karena situasinya berbeda tidak seperti biasanya yang benar-benar mengancam Sekarang malah seperti aman-aman saja Kemudian Gap menghampiri Luffy agar menyerah Namun seperti biasa Luffy menolaknya dengan tegas Di momen itulah Gap mulai bersiap memberikan pelajaran kepada cucunya itu Level kekuatan Luffy tidak ada apa-apanya dibandingkan Gap Sebagai seorang kakek Gap dengan tegas memperingatkan Luffy bahwa banyak orang yang bahkan lebih kuat dari Gap Agar Luffy sadar betapa kerasnya lautan Namun meskipun sudah dihempaskan berkali-kali Luffy tetap tidak goya Dia akan terus mengejar mimpinya untuk menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut Akhirnya Gap pun menyerah Bahkan saat melihat Luffy tertawa dia malah teringat Roger saat akan dieksekusi Hingga membuatnya melepaskan cengkramannya kepada Luffy Dan juga mulai melepaskan tawanya Setelah itu dia memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi menangkap Bajak Laut Arlong Nah saat semua pasukan sudah beranjak pergi Eh si Kapten Nezumi yang tidak terima jika Gap malah membiarkan kelompok topi jerami Saat itulah Nami yang jengkel kepada orang ini langsung mementungnya Lalu sebelum Gap pergi Dia kembali mengingatkan Luffy agar berhati-hati dalam mengarungi lautan Gap sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menggoyahkan impian cucunya itu Keesokan harinya Nami berziarah ke makam ibunya Untuk mencurahkan isi hatinya tentang kemenangannya melawan Bajak Laut Arlong Tak lama kemudian Nojiko datang untuk memberikan dukungan penuh kepada sang adik Serta melihat kondisi lengan Nami Yang kini tatunya sudah dirubah menjadi lambang kincir angin dan jeruk Sebagai pengingatnya akan desa Koko dan ibunya Nojiko yang tahu bahwa Nami akan mengarungi lautan bersama kelompok topi jerami Hanya bisa mengingatkan Nami bahwa sejauh apapun Nami pergi Desa Koko akan selalu menjadi rumahnya Di sisi lain Saat Luffy sedang bersantui Ria di rumah Nojiko Tanpa disangka Kobe muncul untuk memberikan sesuatu yang sangat diinginkan Luffy Dalam menjalani karirnya sebagai Bajak Laut Itu tak lain adalah poster buronan dengan nilai tertinggi di S. Blue 30 juta beri Mengalahkan nilai buronan Arlong yang hanya 20 juta beri Ternyata itu merupakan kerjaan Kapten Nezumi Yang marah kepada Luffy dan kelompoknya sebagai wujud balas dendamnya Padahal itu malah membuat Luffy kegirangan Kemudian sebelum Kobe pergi Mereka saling berpesan Meskipun berada di posisi yang berseberangan Tetaplah menjadi orang baik Setelah itu Segera Luffy memperlihatkan poster buronannya Kepada teman-temannya dengan rasa bangga yang luar biasa Mulai hari ini Luffy dan kelompoknya akan melewati lebih banyak kerintangan dan kesulitan Sehingga mengharuskan mereka semua untuk bersiap siaga Karena peta Green Line sudah berada di tangan Nami Maka perjalanan menuju Green Line akan segera dimulai Di sisi lain Poster buronan Luffy segera menjadi perbincangan banyak orang Mulai dari Zev Kaya Bahkan Makino Yang malah senang dengan poster buronan itu Menandakan bahwa Luffy benar-benar berjuang keras untuk menjadi bajak laut Bahkan Shang yang saat itu berada di tepi pantai Diberikan informasi tentang poster buronan Luffy oleh Mihawk Yang mana dari sini diketahui bahwa ternyata Sejak dulu Shang sering membanggakan Luffy Bahkan Menceritakan kepada beberapa orang termasuk kepada Mihawk ini Maka gak heran sebelumnya Mihawk memberikan kesempatan Kepada Zoro dan Luffy Lalu melihat poster Luffy Membuat Shang dan kelompoknya sangat bahagia Dan hampir gak percaya Bocil yang dulunya sering bermain dengan mereka Kini sungguh-sungguh menjadi bajak laut Bahkan dengan buronan yang cukup fantastis sebagai pemula Dengan kebanggaan yang luar biasa Shang merayakannya dengan minum-minum bersama Sementara itu Bagi yang melihat nilai buronan Luffy lebih besar darinya Membuat si badut konyol itu jengkel Dan berencana untuk menghabisi Luffy suatu saat nanti Dimana ternyata di sisinya ada Alfida Bajak laut pertama yang dikalahkan oleh Luffy Dia terlihat akan beraliansi dengan si Bagi Untuk menghancurkan Luffy dengan motif balas dendam Di lain tempat Gab yang melihat poster buronan Luffy Ternyata malah sedikit menampakkan kebanggaan terhadap cucunya itu Bukan karena Luffy menjadi bajak laut Tapi lebih kepada tekadnya yang kuat untuk meraih impiannya Lagipula Luffy tetap menjadi orang yang baik Tak lama kemudian Kobe dan Helmepo datang untuk bersiap Menderima hukuman atas tindakan mereka sebelumnya Yang telah menentang Gab Akan tetapi Gab menghargai rasa keadilan Yang ditampakkan oleh Kobe dan Helmepo Namun bukan berarti mereka bebas dari hukuman Karena hukuman yang akan diberikan oleh Gab Merupakan sebuah kebanggaan yang tak sembarangan orang bisa mendapatkannya Yaitu pelatihan khusus dari Gab secara langsung Pelatih keras yang akan menjadikan mereka berdua Sebagai angkatan laut hebat di masa mendatang Selain untuk mencetak generasi baru Gab juga ingin mereka berdua menggantikan posisi Luffy Sebagai keinginannya untuk dijadikan sebagai angkatan laut terhebat Karena Luffy ya sudah tahu sendiri Ingin menjadi bajak laut Bukan angkatan laut Tanpa disadari kata-kata Zef sebelumnya Telah merasuki pikiran Gab Dimana saat ini sudah bukan era bagi Gab dan yang sepantaran dengannya Termasuk Zef Karena sekarang adalah era bagi para anak muda ini Akhirnya latihan super keras dari Gab Menanti Kobe dan Helmepo Di sisi lain Luffy dan kelompoknya sudah berlayar dari kepulauan Konomi Namun ada sesuatu yang sedikit berbeda di kapal Going Merry Dimana di bagian belakang kapal ada tiga buah pohon jeruk yang dibawa dari desa Koko Untuk menyenangkan Nami yang baru saja mengalami hal yang sangat memeras perasaan Nah sebagai wujud terima kasih serta kebanggaan para kru kepada Luffy sang kapten kapal Mereka membuat Jolly Roger dengan gambar yang lebih rapi Serta ada gambar topi jerami di atasnya Melihat itu Luffy terkejut dan hampir gak bisa berkata-kata saking senangnya Setelah itu ada sebuah kejanggalan bagi Nami saat melihat peta menuju Grand Line Karena untuk masuk ke Grand Line di peta diperlihatkan jalur sungai Tapi anehnya aliran sungai itu malah harus melewati sebuah gunung Bagaimana bisa aliran sungai mengalir dari bawah ke atas Tapi Luffy gak mau ambil pusing Apa yang deki lah Kemudian Sanji memanggil Luffy dan menunjukkan sebuah tong Luffy yang mengerti maksud Sanji Akhirnya memanggil semua kru untuk berkumpul Dalam rangka merayakan acara keberangkatan menuju Grand Line Diawali oleh Sanji yang mengangkat kakinya Seraya mengatakan impiannya untuk menemukan Old Blue Kemudian Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut Zoro yang ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia Nami yang berencana akan menggambar peta dunia Dan yang terakhir adalah Usopp Yang bercita-cita menjadi prajurit pemberani di lautan Inilah kru Bajak Laut Topi Jerami yang akan segera menuju Grand Line Di akhir season ini diperlihatkan seseorang berambut putih Yang membakar poster buronan Luffy menggunakan cerutunya Mengapa saya membahas serial ini meskipun sepertinya sudah ketinggalan jauh dengan yang lain Alasannya adalah anime One Piece merupakan salah satu anime yang saya ikuti Mulai dari zaman televisi tabung sekitar tahun 2003 atau 2004 Ya saya lupa saat itu saya masih duduk di bangku kelas 5 madrasah itu tidak iya Entah kenapa Vibusnya waktu itu sangat menyenangkan dengan lagu openingnya yang sangat memorable banget Hingga kemudian saya terus mengikuti kisahnya lewat war net meskipun secara sembunyi-sembunyi Karena terkait aturan Dari situlah saat poster live action anime ini bertebaran di media sosial Awalnya saya nggak percaya masa One Piece ada live actionnya Dan ternyata setelah nonton dari awal sampai selesai 8 episode Ternyata sungguh luar biasa Dan saya ingin mengabadikan momen menonton saya dalam konten ini Ya akhir kata dari saya Semoga serial live action ini akan terus berlanjut Terima kasih sudah menemani saya bercerita Semoga terhibur dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih sudah menonton